Wiro Sableng 115, Rahasia Perkawinan Wiro Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episod, Rahasia Perkawinan Wiro Sama Dengan 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 Selaka kata Luh Santini setengah berseru, jangan-jangan kita datang terlambat Percepat larimu Luh Cinta Luh Cinta dan Luh Santini sampai di puncak bukit batu kawin Luh Cinta serta merta hendak menghambur ke hadapan orang-orang yang berada di dekat ranjang batu Tapi Luh Santini cepat memegang rat lengannya dan menarik gadis ini kebalik sebuah batu besar yang tertutup semak belukar lebat Kita memang terlambat Luh Cinta Upacara pernikahan sudah dilaksanakan Mereka telah berpegangan tangan, mereka siapa tanya Luh Cinta dengan suara gemetar Gadis ini sibakan semak belukar lalu memandang ke depan Saat itu terdengar suara lantang Seng Julnikah Lamahila, Wiro Sableng dan Luh Rembulan Kalian berdua telah aku nikahkan disaksikan langit dan bumi Apalah yang kalian ucapkan didengar oleh para dewa dan semua roh yang tergantung antara langit dan bumi Semoga kalian mendapat berkah Saat ini kalian telah resmi menjadi suami istri satu kuda raksasa berkaki enam itu berlari kencang di bawah siraman Seng Surya yang tengah menggelincir menuju ufuk tenggelamnya Bulunya yang hitam pekat seolah menebar pantulan kekuning-kuningan Di atas punggungnya dua sosok manusia tergantung dalam dua buah jala lotulah sosok Laka Sipo dan Luh Santini yang terjebak tak berdaya di dalam jaring api biru akibat perbuatan jahat hantu bara Kaliatus Orang ketiga di atas kuda raksasa itu adalah seorang kakek yang berdiri di punggung kuda dengan dua tangan di sebelah bawah dan dua kaki di sebelah atas Rambut, janggut dan kumis putihnya melambai-lambai disapu angin Walau kuda hitam bernama Laka Kianam berlari secepat setan menyambar namun di atas punggungnya si kakek tampak tegak tenang tanpa bergeming sedikitpun Sudah dapat diduga kakek ini bukan lain adalah Lase Gayu alias hantu langit terjungkir Huwi tanda seru kakek di atas kuda berseru panjang Kuda hitam gagah perkasa, kita berhenti dulu di sini Aku perlu bicara dengan dua insan di dalam jaring habis berkata begitu sosok si kakek melesat ke udara Dua tangannya menyambar cabang satu pohon besar Sesaat tubuhnya berputar sebak dua kali di cabang pohon itu lalu melayang turun Menjejakan dua tangannya yang dijadikan kaki di tanah tanpa keluarkan suara sedikitpun Kuda hitam yang memiliki dua tanduk di atas kepalanya meringkik keras lalu hentikan larinya De bube terbangan di belakangnya Setelah meringkik sekali lagi binatang ini lalu melangkah mendekati si kakek dan menjilat-jilat kaki orang tua itu dengan ujung lidahnya Kuda hebat, aku berterima kasih padamu Seumur hidup baru kali ini aku menunggang kuda Aku serasa mau kencing menahan gamang Tapi nikmat Ha, ha, ha si kakek tepuk-tepuk pinggul Lalu dia bergerak mendekati lakasipo dan luh santini yang berada di dalam dua jaring terpisah Kakek ini pergunakan dua kakinya untuk mengait jaring Lalu perlahan-lahan, enak saja dia turunkan dua jaring itu ke tanah Di dalam jaring lakasipo dan luh santini cepat bangkit lalu bersela di tanah Kakek hantu langit terjungkir Kami berdua mengaturkan terima kasih Kau telah membawa kami keluar dari tempat penuh bencana itu Luh santini pertama sekali keluarkan ucapan Hantu langit terjungkir alias Lasedayu simbakan rambut putih menjulai yang menutupi mukanya Lalu tatap wajah luh santini beberapa lamanya Sesaat kemudian dia palingkan kepala memandang padalah kasi po Dipandang seperti itulah kasi po merasa jangan-jangan orang tua ini masih membekal amarah Karena tindakannya yang lalai tempoh hari sehingga sendok emas sakti yang bisa menjadi penyembuh bagi si kakek lenyap dirampas orang Maka sebelum ditegurlah kasi po berkata duluan Kek, apakah kau masih marah padaku karena kesalahanku menghilangkan sendok pemasung nasib itu? Aku sekali lagi mohon maafmu Janjiku tetap akan ku penuhi Aku akan mencari benda itu sampai dapat walau harus menebus dengan nyawaku sendiri Lasedayu menghela nafas dalam lalu menyeringai Wahai, bagaimana kau bisa mencari sendok sakti? Sementara dirimu berada dalam jaring iblis api biru itulah kasih po terdiam mendengar kata-kata si kakek Dia memandang pada luh santini seperti meminta pendapat perempuan ini segera membuka mulut supaya kami bisa menebus kesalahan itu Harap kau mau menolong kami keluar dari jaring ini Betul, kek, menyambunglah kasih po Kami bukan cuma memikirkan keselamatan diri sendiri Tapi begitu bebas kami akan segera kembali ke lembah untuk menolong kawan-kawan kami Mereka berada dalam bahaya besar, Lasedayu gelengkan kepala Tak ada hal lain yang bisa ku perbuat Aku hanya berkemampuan merubah jaring ini dari jaring api menjadi jaring tali biasa Lebih dari itu aku tak bisa Seperti penjelasanku dulu Hanya ada beberapa orang saja di negeri latanah silam ini yang mampu memutus jaring api biru ini Kisah bagaimana lakasipo dan luh santini terjebak dalam jaring api biru Baka episode hantu santek lakna Berarti kita bisa seumur-umur mendekam di dalam jaring celaka ini Mungkin aja lebih dulu datang menjemput sebelum ada yang membebaskan kita Kata luh santini Kek, kalau aku tidak salah mengingat Kau pernah mengatakan siapa-siapa saja orang yang mampu menjebol jaring ini Siapa tahu ada orang yang bisa menemui mereka untuk dimintai bantuannya Aku tidak yakin Orang-orang itu seperti setan Ada bernama tapi sulit dicari bahkan entah masih hidup atau sudah menjadi satu dengan tanah Seorang di antara mereka adalah hantu seribu obat tapi manusia satu ini aneh angin-anginan Kalau hatinya sedang senang apapun yang diminta orang akan diberikannya sekalipun orang meminta telinga atau matanya Tapi kalau syarafnya terganggu, sedang tidak karuan hati dan pikirannya Salah sedikit saja dalam bicara isi perut kita bisa dibedulnya untuk dijadikan ramuan obat Tunggu dulu ucaplah kasih po setengah berseru Aku pernah bertemu dengan hantu seribu obat Dialah yang menolong dua saudara angkatku hingga sosoknya menjadi sebesar sosok orang-orang di negeri ini Berkatalah kasih po Mungkin waktu itu hatinya sedang senang Tapi jika bertemu sekali lagi aku tidak dapat menjamin gak akan bersikap sama Katalah sedayu pula Siapa orang lainnya yang menurutmu mampu menolong kami kek bertanya lu hasantini Seorang nenek berjuluk hantu lembah laukatak hijau Nenek satu ini lebih kacau Di tempat kediamannya yang sulit diketahui di mana letaknya Dia memelihara ribuan kodok Bahkan konon kabarnya sekujir tubuhnya diselimuti binatang itu Kalau dia ingin sesuatu yang menyenangkan Si nenek bisa saja menyuruh kodok-kodok peliharaannya untuk membesiangi orang hingga dalam waktu sesaat saja Orang itu bisa hanya tinggai tulang memutik lokasi po menatap ke arah lusantini dan berkata perlahan Agaknya tidak ada yang bisa kita lakukan tidak ada orang yang dapat menolong kita Kalau saja nenek tukang kentut berjuluk hantu selaksa angin itu mau menolong kita Dia punya kemampuan menyahuti lusantini Tapi apakah dia harus menghantami kita dengan pukulan sakti agar semua tali-tali ini bisa putus? Jangan-jangan kita lebih dulu remuk jadi bangkai sebelum dia bisa mengeluarkan kita dari dalam jaring celaka ini Jika aku bisa lolos, aku bersumpah akan menguliti hantu bara kaliatus Makhluk kejibi adab itu hantu langit terjungkir mendehem beberapa kali lalu berkata Sebenarnya aku melarikan kalian bukan cuma karena ingin menyelamatkan kalian Tapi lebih dari itu ada satu perkara besar yang ingin aku bicarakan ini menyangkut dirimu dan diriku Lakasipo, maksudmu sendok emas itu ketanya Lakasipo Lupakan sendok celaka itu jawab si kakek Lalu dia melangkah ke belakang Lakasipo yang sampai saat itu masih duduk bersila di tanah Sepasang mati si kakek memandang tak berkesip ke arah lengan kanan sebelah belakang Lakasipo Seperti diketahui di situ terdapat tanda berbentuk sekuntum bunga dalam lingkaran berwarna kebiru-biruan Hal yang hendak aku bicarakan ini jauh lebih penting dan lebih berharga dari sendok emas itu Aku malah menganggap jauh lebih penting dari nyawa ataupun masa depanku Lasodayu kembali berdiri di hadapan Lakasipo Dari balik juntaian rambut putihnya dia pandangi wajah lelaki itu dengan perasaan yang sulit untuk dikatakan Saat itu dia seolah ingin menghamburkan sejuta kata sejuta cerita Bahkan lebih dari itu ingin memeluk merangku Lakasipo Lakasipo, di belakang lengan kananmu sebelah atas, dekat ketiak, ada satu tanda kecil Seperti jarahan Berbentuk bunga dalam lingkaran, apakah ujar Lakasipo? Wajahnya menyatakan rasa heran Tanda bunga dalam lingkaran tanda tanya Dekat ketiak kananku sebelah belakang Lakasipo angkat tangan kanannya, mencari-cari Dia berhasil melihat tanda kecil seperti yang dikatakan si kakek Bunga dalam lingkaran Aku tak pernah tahu kalau ada tanda seperti ini di lenganku Juga tak ada orang yang mengatakan kalau aku punya tanda seperti ini Lakasipo menatap wajah si kakek lalu bertanya Kek, apa pentingnya tanda di balik lenganku ini bagimu? Apa mengandung satu arti, tanda itu sangat penting bagiku Hai Lakasipo Lebih penting dari nyawatku sendiri, aku tidak mengerti Tunggu Aku coba mengingat-ingat Rasanya aku pernah melihat tanda seperti yang kau katakan itu di lengan belakang seseorang Ucapanmu membuat aku berdebar Lakasipo kata hantu langit terjungkir Pusatkan pikiranmu, pusatkan ingatanmu Siapa orang yang punya tanda seperti tanda di dekat ketiak kananmu Itulah Kasipo memijit-mijit keningnya berulang-ulang Berusaha untuk mengingat tiba-tiba ditepuknya keningnya Aku ingat kekatanya dengan suara keras Siapa tanya hantu langit terjungkir tak kalah kerasnya Latandai alias hantu bara kaliatus si kakek tersurut satu langkah mendengar ucapan Lakasipo itu Sementara Luh Santini keluarkan seruan tertahan karena tidak menyangka nama bekas suaminya itu yang nakal diucapkan Lakasipo Aku sudah menduga, kata hantu langit terjungkir dengan suara bergetar Sepasang matanya sekilas tampak berkaca-kaca Ada satu perasaan besar yang seperti coba ditekannya Aku sendiri memang pernah melihat tanda itu di lengan kanan sebelah belakang hantu bara kaliatus Orang tua ini kemudian berpaling pada Luh Santini Kau adalah istri hantu bara kaliatus Saat ini aku tidak lagi jadi istri manusia keju jahat itu menukas Luh Santini Aku tahu perasaanmu wahai Luh Santini Tapi bagaimanapun kau pernah menjadi istrinya Yang aku ingin tanyakan, apakah kau pernah tahu, melihat atau menyadari bahwa hantu bara kaliatus memang memiliki tanda seperti yang ada di lengan kanan Lakasipo aku? Hem, rasanya ku memang pernah melihat Tapi aku tidak begitu memperhatikan Aku tidak pernah menanyakan atau memberitahu padanya Mungkin dia sendiri tidak tahu Kek, apa arti semua pembicaraan ini bertanya Luh Santini Dadalah sedayu alias hantu langit terjungkir bergemuruh Sepasang matanya tampak semakin berkaca-kaca dan sekujur tubuhnya kelihatan bergetar Kek, ada apa dengan dirimu? Apakah kau sakit tanyalah Kasipo? Kek, apapun yang terjadi dengan dirimu harap kau menjawab pertanyaanku tadi Ujar Luh Santini Apa artinya semua pembicaraanmu itu? Kau, matamu basah Bibirmu bergetar Kau hendak mengatakan sesuatu kek aku Si kakek tampak agak kesempoyongan Dia sandarkan tunggungnya ketubuhlah kaki enam Dia menarik nafas panjang sampai dua kali baru membuka mulut Dengar baik-baik apa yang akan aku ucapkan lah Kasipo Kalian berdua adalah Kalian berdua siapa maksudmu kek? Tanyalah Kasipo ketika si kakek hentikan ucapannya seolah lidahnya mendadak menjadi keluh Maksudku, kau, kau dan Latandai adalah gelora jiwa dan gejolak hati yang seolah membadai membuat orang tua itu sulit untuk berucap Dalam hati dia berdoa Wahai para dewa, beri aku kekuatan untuk menyampaikan kebenaran ini Aku harus mengatakan sekarang juga karena mungkin hidupku ini hanya tinggal beberapa hitungan jengkal saja Aku, hantu langit terjung kirusap lelahan air matu yang menggelinding jatuh ke pipinya yang keriput Lakasipo, dengar baik-baik Kau dan Latandai adalah dua Belum sempat si kakek menyelesaikan ucapannya tiba-tiba di udara menggemas suara seperti petir menyambar Lalu ada hawa panas menyungkup Ketika semua orang memandang ke atas kagetlah mereka Di udara melayang turun cepat sekali sebuah jaring besar berwarna biru seolah terbuat dari kobaran api Api leblis penjaring roh teriak lakasipo lalu jatuhkan diri dan berguling sejauh yang bisa dilakukannya Hal yang sama segera pula diilakukan luh santini Hantu langit terjungkir hantamkan kakinya kiri kanan ke atas dua kali berturut-turut Dua gelombang angin berwarna kebiruan menggebubu Belumbu umdua ledakan dasyat menggoncang seantro tempat Lae kaki enam meringkik keras Debu dan pasir berterbangan ke udara Sebaliknya dari atas berjatuhan puluhan daun-daun petohonan yang tumbuh di sekitar tempat itu Ranting berderak patah lalu ikut melayang jatuh ke tanah dua lae kaki enam Kuda hitam berkaki enam milik lakasipo bergulingan bergemuruh kian kemari sambil melejang-lejangkan kaki Debu dan pasir semakin banyak berterbangan ke udara Dua pohon patah dan sebuah batu besar terbelah berkeping-keping dihantam tendangan binatang raksasa itu Bau sangit daging terbakar memenuhi udara kuda bertanduk dua itu meringkik sekali lagi lalu berak tubuhnya menghantam sebatang pohon besar Pohon ini berderak keras lalu tumbang dengan suara mengemuruh Di bawah pohon lael kaki enam terkapar melejang-lejang Sekujur tubuhnya yang penuh buratan luka sangat dalam, berselemak darah, mengepulkan asap, berada dalam jiratan jaring api biru Lae, lae, kudaku Kudaku teriak lakasipo melihat apa yang terjadi dengan binatang tunggangannya itu Lalu seperti orang kalap dia hendak mengamuk Kakinya diangkat untuk bisa menginjak putus jaring di bagian bawah tapi tidak berhasil Tangannya lalu digerakkan untuk melepas pukulan lima kutuk dari langit Kaget lakasipo bukan kepalang Apa yang terjadi dengan dirinya? Dia tak mampu mengerahkan tenaga dalam dan mengalirkan hawa sakti ke tangan kanannya Sekian lama berada dalam jaring api biru kekuatannya seolah tersedot Lakasipo meraung keras lalu bersujuk di tanah, menangis panjang Luh santini yang ada di tempat itu, setelah terpental beberapa kali kini terduduk dengan muka pucat Lalu tutupkan dua tangan di depan wajahnya karena tidak sanggup melihat kengerian yang terjadi atas laak kaki enam Hantu langit terjungkir sendiri saat itu tegak dengan tubuh bergoncang keras dan wajah kaku membesi Sewaktu jala yang disebut apil belis penjaring roh itu menebar turun laksana kilat menyambar Si kakek masih mampu berusaha menangkis dengan dua tendangan yang mengeluarkan gelombang angin sakti Bersamaan dengan itu dengan kecepatan luar biasa dia segera menyingkir karena maklum serangan yang datang dari atas langit itu bukan olah-olah dasyat berbahayanya Dia berhasil menyelamatkan diri Tapi kuda hitam besar laak kaki enam yang tadi disandarinya tertimpa jaring Langsung dibuntal di cabik-cabik hangus sekujur tubuhnya Untuk beberapa lamanya tempat itu dilanda kesunyian mencekam Lalu dirodek oleh suara raungan lakasipo Namun suara raungan ini lenyap begitu ada suara tawa mengekeh mengumandang di tempat itu Lakasipo angkat sosoknya yang bersujud Luh Santini turunkan dua tangannya yang menutupi wajah Hantu langit terjungkir si bakan rambut yang menutupi mukanya Semua metu ditujukan ke arah datangnya suara tawa mengekeh Di depan sana berdiri seorang berjubah hitam Tidak dapat dipastikan apakah dia seorang manusia atau penjelmaan roh yang gentayangan Kepala dan mukanya berbentuk tengkorak Anehnya di batok kepalanya bertumbuhan rambut-rambut warna putih Matanya yang hanya berupa rongga besar memancarkan cahaya merah angker Dua tangannya yang tersembul keluar dari ujung lengan jubah hitam merupakan tulang-tulang putih Tiba-tiba rambut-rambut putih itu berjinkrak kaku ke atas seperti kawat Dari rongga matanya cahaya merah memancar keluar laksana lidah api Lalu dari mulutnya yang penuh susunan gigi-gigi besar mengerikan kembali keluar suara tawa mengekeh Makhluk jerangkong, desis hantu langit terjungkir Kalau aku tidak salah menduga dia adalah Jahanam yang dipanggil dengan sebutan junjungan yang konon kabarnya adalah guru hantu santet laknat Pasti tadi dia yang melancarkan serangan api leblis penjaring roh Astaga, lihat siapa yang berdiri di sampingnya hantu langit terjungkir buka matanya lebar-lebar Yang saat itu tegak di sebelah makhluk jerangkong Seng Junjungan bukan lain adalah hantu Barakaliatus, murid hantu santet laknat Bekas suami Luh Sentini Cucu muridku hantu Barakaliatus Orang-orang yang kita cari sudah ditemukan Kematian sudah menjadi bagian mereka kau tunggu apalagi Seng Junjungan keuarkan ucapan Lalu tangan kirinya yang hanya merupakan tulang-tulang putih itu diusapnya ke punggung hantu Barakaliatus Usapan ini bukan usapan biasa karena bersamaan dengan itu Makhluk jerangkong susupkan sebagian hawa sakti ke dalam tubuh hantu Barakaliatus Saat itu juga hantu Barakaliatus merasa tubuhnya lebih ringan namun sekaligus darahnya mengejolak aneh, membawa amarah luar biasa Ketika dah menyeringai dan mulutnya terbuka kelihatan ada kobaran api di dalam mulut itu Seperti diketahui sampai saat itu di dalam perut hantu Barakaliatus masih mendekam puluhan bara api yang sebelumnya berada di kepala, dada dan perutnya Tunggu dulu tiba-tiba hantu langit terjungkir berseru ketika dilihatnya hantu Barakaliatus melangkah mendekati lakasipo dengan tangan kiri yang disambung besi warna biru dipentang di atas kepala Siap untuk dipukulkan Hantu Barakaliatus Pasal lantaran apa kau hendak membunuh lakasipo cucu muridku hantu Barakaliatus Kau tak usah menjawab pertanyaan tua bangka gila itu Lekas bunuh lakasipo Biar aku yang menghadapi monyet tua itu berkata Seng Junjungan Terima kasih kau mau membantuku Seng Junjungan Tapi jika kau tidak keberatan Laha Junjungan biar aku beritahu padanya pasal lantaran apa aku ingin menghabisi keparat bernama lakasipo ini Seng Junjungan kelihatan tidak begitu senang dengan ucapan latandai alias hantu Barakaliatus itu Tapi dia akhirnya anggukan kepala Hantu Barakaliatus lalu berpaling pada hantu langit terjungkir Agar kau tahu kata hantu Barakaliatus pula Makhluk bernama lakasipo yang sepasang kakinya ditancapi bola-bola belis itu sudah sejak lama menjadi musuh besarku Belum sempat aku membalaskan sakit hati dendam kesumat Tau-tau di ameng gila bergendak-gendak dengan istriku dia merampas luh santini dari tanganku mulutmu kotor Tuduhanmu keji teriak lakasipo dari dalam jaring Aku tidak pernah merampas luh santini Perempuan itu meninggalkan dirimu karena kau berniat hendak membunuhnya Otakmu sudah jadi gila karena dicuci oleh dukun jahat hantu santek laknat Kau bahkan tega hendak membunuh anak kandungmu sendiri Makhluk culas bermulut keji luh santini ganti mendam perat dari dalam jaring api biru Aku bukan istrimu dan aku tidak pernah berbuat mesum dengan lelaki itu Kau makhluk bejat pencelaka pembunuh anak sendiri Ha, ha, ha makhluk muka tengkorak tertawa bergelak Kau mendapat sanggahan serta caci mati yang menyakitkan hati wahai cucu muridku Apa jawatmu? Apa tindakan berahang hantu bara kali atus mengembung? Perempuan jalan tunggulah Kau bakal menerima bagian setelah kekasih gelapmu ini ku habisi manusia rendah pengecut busuk Lakasipo di dalam jaring tidak berdaya Jika kau memang jantan keluarkan dia lebih dulu dari dalam jaring baru kau menghadapinya Aku mau lihat apakah kau punya keberanian hantu bara kali atus menyeringai Buat apa mencari susah kalau aku bisa membunuhnya Semudah membalikan tangan lalu sambil semburkan dua bara api dari mulutnya Hantu bara kali atus menerjang ke arah Lakasipo yang saat itu sudah tegak berdiri tapi masih terbungkus di dalam jaring api biru Begitu melihat dua bara api melesat ke arahnya Lakasipo cepat jatuhkan diri Dia berguling menjauh Namun dia tidak mampu bergerak cepat Lawan segera mengejar mendatangi Baru saja dia berusaha bangkit Hantu bara kali atus telah menghantamkan tangan kirinya yang disambung dengan logam biru serta dipenuhi tonjolan-tonjolan lancit Dari dalam jala di mana dirinya terkurung Luh Santini berusaha menyerang hantu bara kali atus dengan serangan tangan kosong jarak jauh Tapi gerakannya tertahan Lebih dari itu anehnya dia juga tidak mampu menghimpun tenaga dalamnya Dia mengalami hal yang sama seperti yang terjadi dengan Lakasipo Kekuatannya tak mampu dikerahkan seolah telah disedot sirna oleh jaring api biru Celaka Kalau tidak ada yang menolong, Lakasipo pasti akan menemui ajal di tangan makhluk durjana itu Luh Santini meratap tegang dalam hatinya Saat itu hantu langit terjungkir yang telah melihat bahaya yang mengancam Lakasipo dengan satu gerakan kilat melesat ke arah hantu bara kali atus sambil tendangkan kaki kanannya Selarik gelombang angin yang memancarkan hawa dingin serta sinar kebiruan menyambar Semula hantu bara kali atus menganggap penteng dan tetap teruskan pukulannya sambil menggeser kedudukannya sedikit Tapi ketika dirasakannya tubuhnya disengat hawa dingin luar biasa dan lututnya menjadi goyah kagetlah dia Dengan cepat hantu bara kali atus buka mulutnya lalu menyambar lidah api mengebubu Tiga bara menyala melesat ke arah kepala, dada dan perut hantu langit terjungkir Kakek yang berdiri kaki ke atas tangan ke bawah ini melompat ke udara Sambil meniup, tubuhnya membuat gerakan jungkir balik demikian rupa hingga dua serangan bara api sanggup dikelipnya Ces bara api ketiga dipukul mental dengan tangan kiri Tapi akibatnya tangan kiri hantu langit terjungkir luka hangus, kulitnya terkelupas Kobaran api yang mengebubu keluar dari mulut hantu bara kali atus dihadang oleh angin biru yang melesat dari mulut hantu langit terjungkir Bentrokan hebat tidak terhindar lagi Hantu bara kali atus menjerit dan terhuyung ke belakang sampai tiga langkah Dari mulutnya membusa darah Hantu langit terjungkir sendiri cidrata katah parahnya Kumis dan jangguknya terbakar hangus sedang daging sekitar mulutnya tampak menggembung merah Didahului oleh bentakan marah hantu langit terjungkir menerjang ke arah hantu bara kali atus Hebat juga makhluk celaka itu membatin seng junjungan Aku sengaja menambah hawa sakti ke dalam tubuh hantu bara kali atus Ternyata dia masih bisa menciderai cucu muridku itu sekali berkelebat Makhluk jerangkong itu telah memotong gerakan hantu langit terjungkir Entah dari mana dia mengambilnya tahu-tahu sebuah tongkat terbuat dari tulang putih telah tergenggam di tangan kanannya Ujung tongkat itu dimasukkannya ke salah satu matanya yang hanya merupakan rongga yang memancarkan sinar merah Tiba-tiba menyembur kobaran api menjilat ujung tongkat Mus di ujung tongkat kini kelihatan ada api menyala Barisan gigi-gigi seng junjungan sunggingkan seringai aneh Dia hantamkan tongkatnya ke depan Wut satu lingkaran api luar biasa panasnya membuntal ke arah hantu langit terjungkir Yang diserang tidak tinggal diam Dua kaki digerakan melancarkan serangan balasan Sementara tangan kanan menyelingap melancarkan pukulan ke arah badan tongkat tulang Lingkaran api yang hendak menggulung hantu langit terjungkir Serta merta buyar begitu terkena sapuan angin dingin biru yang lesat keluar dari dua kaki hantu langit terjungkir Melihat dia mampu menghancurkan serangan lawan hantu langit terjungkir jadi bersemangat Tenaga dalamnya dilipat gandakan ke arah tangan yang tengah berusaha memukul tongkat tulang Seng junjungan putar tangan kanannya Tongkat tulang yang ujungnya ada apinya berputar secara aneh Keraak hantu langit terjungkir berhasil memukul tongkat tulang itu lalu terdengar suara benda patah Bersamaan dengan itu terdengar pula jeritan keras dari mulut hantu langit terjungkir Ternyata tulang lengan kanan kakek ini telah remuk terkena sabetan tongkat lawan Karena tangannya itu juga dipergunakan sebagai kaki maka cidra yang dialami hantu langit terjungkir tentu saja sangat membahayakan dirinya Menyadari hal ini hantu langit terjungkir segera lesatkan diri menjauhi lawan Seng junjungan tertawa mengekeh Tangan kanannya yang memegang tongkat tulang putih digerakan Api di ujung tongkat menjilat panjang Bergulung membuntal ke arah hantu langit terjungkir Kakek yang sedang dilanda kesakitan iri dan kini hanya mampu berdiri dengan tangan kiri menjadi kelebahkan Dia bergerak cepat kian kemari untuk hindari diri dari sundutan api Sambil menghindar dia kerahkan hawa sakti yang memancarkan hawa dingin biru Namun sambaran gulungan api demikian hebatnya hingga dia terkurung rapat Kemanapun dia berusaha menyingkir kobaran api datang membuntal Sebagian rambut dan pakaiannya sudah ada yang kena disulut api Luh Santini yang melihat kejadian ini jadi serba bingung Dia tidak mampu menolong Lagi pula kalaupun dia bisa memberikan bantuan Siapa yang harus ditolongnya dan apa yang bisa dilakukannya Karena saat itulah Kasipo juga sedang terancang nyawanya Kepalanya siap menjadi sasaran tangan kiri Hantu Barakaliatus yang terbuat dari logam keras penuh tonjolan-tonjolan runcing Akhirnya dari dalam jala Luh Santini hanya bisa berteriak memohon Hantu Barakaliatus Jangan bunuhlah Kasipo Aku mohon Jangan bunuh dia ha Hantu Barakaliatus tertawa bergelakau takut kehilangan gendamu ini Lihat Buka matamu lebar-lebar Luh Santini Lihat bagaimana kekasih gelapmu ini menemui kematian tangan kiri Hantu Barakaliatus laksana pentungan besi menghantam ke batok kepala Lakasipo sementara itu dalam keadaan terdesak hebat Pakaian dan tubuhnya dikobari api yang disulut tongkat seng junjungan Hantu langit terjungkir tidak pedulikan lagi keselamatan dirinya Melihat bagaimana laksipo sesaat lagi akan menemui ajal secara mengelikan di tangan hantu Barakaliatus Maka kakek ini cepat berteriak keras Latandai Jangan bunuh laksipo dia saudara kandungmu Ketiga seandainya ada petir menyambar di depan hidungnya saat itu mungkin tidak demikian hebat Kejutlah tandai alias hantu Barakaliatus Gerakan tangan kirinya hendak menghabisi laksipo serta merta tertahan Dua matanya mendelik besar memandangi hantu Barakaliatus lalu berpaling pada hantu langit terjungkir Yang terkejut bukan cuma hantu Barakaliatus Lakasipo yang sebelumnya sudah pasrah menghadapi kematian tersentak kaget Memandang pada hantu Barakaliatus lalu menoleh pada hantu langit terjungkir Di dalam jaring luh santini tekapkan salah satu tangannya ke mulut Menahan seruan kaget yang hampir meluncur dari mulutnya Hantu Barakaliatus saudara kandung lakasipo Bagaimana mungkin luh santini melihat hantu langit terjungkir Dong akan kepala ke langit dua matanya terpejam Mulutnya berkomat kamit Orang tua itu seperti tengah berdoa Jangan-jangan orang tua itu benar-benar miring otaknya pikir luh santini Seng jungjungan termasuk orang yang ikut terkejut Walau keterkejutan itu tidak terlihat pada muka tengkoraknya Gerakan tertahan dari tangan kanannya yang memegang tongkat tulang berapi jelas memperlihatkan hal itu Namun makhluk ini cepat kuasai diri Dia berteriak keras Hantu Barakaliatus Jangan dengar ucapan tua bangka gila yang sebentar lagi akan gosong dimakan api tongkatku Munuhlah kasih po Cepat Dia bukan saudaramu Jangan kau kena ditipu Bunuhlah kasih po Jangan Latandai Jangan bunuhlah kasih po Demi para dewa Aku bersumpah Lakasipo benar-benar saudara kandungmu teriak hantu langit terjungkir Hantu Barakaliatus Jangan dengar Jangan dengarkan tua bangka gila ini Seng Junjungan kembali berteriak lalu buk kaki kanannya ditendangkan ke perut hantu langit terjungkir Kakek yang pakaiannya telah dimangsa api ini terpental satu tombak terguling-guling di tanah makhluk muka tengkorak cepat mengejar Pada saat tubuh hantu langit terjungkir berhenti berhenti berguling di atusukan ujung tongkat berapinya ke leher si kakek Sementara itu untuk sesaat hantu Barakaliatus masih tertegundalan keterkejutannya Namun di lain kejak begitu dendam kesumat kembali melanda dirinya Apalagi mendengar teriakan Seng Junjungan berulang kali Tanpa ragu dia teruskan hantaman tangan kirinya yang terbuat dari besi biru ke kepala Lakasipo Hanya tinggal sejengkal lagi tangan besi itu akan merengkahkan kepala Lakasipo Tiba-tiba ada sebuah benda biru melesat dari atas Cepat sekali benda ini menggulung jala api biru lalu menariknya ke udara Akibatnya hantaman hantu Barakaliatus hanya mengenai tempat kosong Marah sekali hantu Barakaliatus mendengak ke atas untuk melihat siapa kiranya yang telah menyelamatkan Lakasipo Tangan kanannya siap melepaskan pukulan selusin diang lala hitam Begitu dia melihat siapa di atas sana menggelegarlah bentakan hantu Barakaliatus Peri Angsa Putih Peri Jahanam Lagi-lagi kau mencampuri urusanku Aku tahu kau menaruh hati pada manusia satu ini Jangan harap kau bakal mendapatkannya hidup-hidup habis berteriak penuh marah Begitu hantu Barakaliatus pukulkan tangan kanannya masih kurang puas dia barengi serangan tangan itu dengan semburan dua buah bara api Selusin sinar hitam berkiblat menyambar ke arah sosok Lakasipo yang berada dalam jaring api biru Tergantung-gantung di udara lemilah pukulan ganas bernama selusin diang lala hitam Dengan pukulan inilah puluhan tahun lalu hantu Barakaliatus mencelakai anaknya yang saat itu masih seorang bayi Baka episode berjudul hantu Barakaliatus Namun pukulan sakti serta semburan dua bara api tidak mampu mengenai Lakasipo Karena jala api biru di dalam mana Lakasipo berada dan tergantung telah lebih dulu ditarik tinggi ke udara Di atas sana, periang sap putih yang duduk di atas sang sap putih melayang berputar dua kali lalu turunkan Lakasipo di satu tempat yang dianggapnya aman Tidak berhasil menyerang periang sap putih, hantu Barakaliatus tumpahkan amarahnya pada Luh Santini Sekali menyergap dia langsung hamburkan lima bara api ke arah bekas istrinya itu Luh Santini keluarkan jeritan keras Jeritannya ini bukan sepenuhnya jerit ketakutan tapi lebih banyak merupakan jerit penyesalan Karena belum sempat membalaskan sakit hati dendam kesumat terhadap lelaki itu Kini justru dia sendiri yang bakal menemui kematian secara mengenaskan Sambil menyerit Luh Santini cepat jatuhkan diri Dia berhasil menghindarkan dua sambaran bara api Namun tiga bara api lainnya yang melesat ke arah dada dan perutnya Tak sanggup dikelit apalagi ditangkis Sebelum ajal berpantang matil tulah yang terjadi dengan Luh Santini Sesaat lagi tiga bara setan penghancur jagad yang disemburkan hantu Barakaliatus Akan menembus tubuh perempuan itu Tiba-tiba serangkum sambaran angin melanda sosok hantu Barakaliatus Demikian hebatnya sambaran ini hingga membuat hantu Barakaliatus terpental dua tombak lalu terjengkang di tanah Ketika dia memperhatikan keadaan sekelilingnya, terkejutlah dia Tanah di tempat mana dia barusan jatuh terbanting lesak sampai setengah jengkal Tapi dia sendiri tidak merasa sakit Tidak ada bagian tubuhnya yang cedera Hantu Barakaliatus cepat bangkit berdiri Memandang ke depan kemudian dia melihat seorang gadis tinggi semempai Berparas cantik jelita tegak sambil tersenyum dingin padanya Dikeningnya melekat sekuntum bunga tanjung kuning Jelas si baju biru bukan lain adalah luh cinta Aku rasa-rasa pernah melihat dia di mana Jika tadi dia berniat jahat aku pasti sudah cedera berat Membatin hantu Barakaliatus Kerabat berpakaian biru, apa hubunganmu dengan perempuan laknat bernama Luh Santini itu hingga mau-mauan menolongnya? Lekas terangkan siapa dirimu adanya luh cinta kembali tersenyum Semua insan di dunia ini dilahirkan dari dan di dalam kasih sayang Mengapa kau berpikiran dan kau membunuh seorang perempuan yang sesungguhnya adalah bagian dari kasih sayang itu sendiri Sesaat hantu Barakaliatus jadi terkesema mendengar kata-kata gadis cantik berpakaian biru itu Namun kemudian amarahnya timbul kembali Aku tidak mengerti maksud ucapanmu Tapi ingin ku katakan, kau tidak tahu siapa adanya perempuan yang barusan kau tolong itu Dia adalah seorang istri sesat, pengkhianat suami Kabur dan menjadi gendak lelaki bernama Lakasipo yang barusan ditolong oleh peri celaka itu Hantu Barakaliatus menunjuk ke arah kejauhan di mana peri angsap putih menurunkan sosok Lakasipo Kemarahan bisa membuat seseorang sesat bicara Dendam kesumat bisa membuat insan melupakan kasih Hasutan bisa menimbulkan bencana Kalau benar perempuan itu adalah seorang istri sesat Dan kalau aku boleh bertanya Siapa gerangan suaminya sebelumnya air muka hantu Barakaliatus berubah, tegang membesi Rahangnya menggembung dan gerahamnya mengeluarkan suara bergemeletak Untuk beberapa saat lamanya dia tak bisa membuka mulut dan hanya memandang pada gadis baju biru dengan mendelik besar Wahai, kau tidak menjawab, berarti mungkin kau lah bekas suaminya Benar begitu hantu Barakaliatus masih membungkam Lalu dia maju satu langkah Sambil menuding tepat-tepat pada gadis baju biru dia berkata Lekas kau menyikir dari tempat ini Jangan mengira aku tidak tega membuatmu celaka hawa amarah masih menguasai dirimu Padahal aku yakin di lubuk hatimu masih ada rasa kasihan Baik, aku akan pergi dari sini Tapi aku akan membawa serta perempuan dalam jala itu Kalau begitu biar kau sekalian kupasung dalam jala api diru hantu Barakaliatus Lalu pukulkan tangan kirinya Maka dari tonjolan-tonjolan yang ada di tangan besinya melesat keluar Larikan-larikan sinar biru menyala Larikan-larikan sinar yang panas luar biasa ini bergerak membentuk jaring Lalu menebar ke arah gadis berpakaian biru Wahai, jaringmu sungguh hebat Tak pernah kulihat ilmu langkah ini sebelumnya Sayang kau miliki dan kau pergunakan untuk perbuatan sesat Berkata begitu gadis baju biru ini angkat dua tangannya ke atas lalu didorongkan Dorongannya perlahan saja Sambil mendorong dua tumitnya berjingkat Gerakannya lemah gemulai seperti seorang penari Namun kekuatan yang ketuar dari dorongan tangan itu sungguh luar biasa Jaring api lebelis penjaring roh yang hendak melibas dirinya terangkat ke atas Si gadis gerakan lagi dua tangannya Seperti mengikuti gerakan dua tangan si gadis jaring itu melayang ke kiri lalu di satu tempat diturunkan ke tanah Kejut hantu bara kali atus bukan alang kepalang Jika gadis itu mampu mengendalikan jala api lebelis penjaring roh Dan jika dia mau, bukan mustahil dia bisa menjebloskan dirinya ke dalam jala miliknya sendiri Walau bisa berpikir seperti itu namun hantu bara kali atus masih jauh dari rasa sadar Kau punya ilmu Aku mau lihat apakah kau bisa menerima ini Didahului bentakan keras hantu bara kali atus Semburkan lima bara menyala Dua tangannya ikut bekerja Melepas serangan selusin diang lala hitam Dua puluh empat larik sinar hitam dengan dasyatnya menghantam ke arah gadis berpakaian biru Melihat serangan luar biasa begitu rupa, lu cinta tak mau berlaku ayal Dia membuat gerakan aneh Tubuhnya melesat miring ke atas Lima bara menyala lewat di sisi kiri kanan Bersamaan dengan itu dua tangannya dipukulkan ke depan Tak ada terdengar deru angin Tak ada kelihatan cahaya berwarna Namun dua serangan tangan kiri kanan hantu bara kali atus yang memancarkan Dua puluh empat larikan kelihatan tertahan di udara Si gadis tukihkan dua tangannya ke bawah ke arah tanah Dua puluh empat larikan sinar hitam ikut luruh ke arah bawah dan menghujam ambelas di tanah Meninggalkan kepulan asap hitam setinggi dua tombak Hantu bara kali atus berteriak marah Dia kerahkan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya lalu tumit kirinya dihentakan ke tanah hingga kakinya melesak sampai satu jengkal Akibat hentakan ini secara aneh dua dari dua puluh empat larikan hitam selusin biang lalau hitam yang telah dilumpuhkan dan luruh ke tanah Tiba-tiba melesat ke atas lalu meneru ke arah leluh cinta Tidak menyangka akan kejadian seperti itu si gadis terlambat menghindar Mus-mus dua larik sinar hitam menyambar tubuh luh cinta di bagian pinggul dan bahu sebelah kanan Si gadis terpekek kaget mukanya langsung pucat pakaiannya terbakar pada dua tempat yang barusan dilanda serangan Dia cepat menepuk-nepuk memadamkan api Begitu api padam, dari robekan hangus pakaiannya di dua tempat tersembuh kulitnya yang seharusnya putih mulus itu kini kelihatan berbercak ke hitam-hitaman Masih untung kulitnya tidak terluka sampai ke dalam Walau orang sudah mencederai dirinya namun si gadis masih bisa berucap Sayang, sungguh sayang Lagi-lagi kepandaian dan limu tinggi dipergunakan dalam kesesatan Hantu Barakaliatus, kau perlu istirahat Kau perlu memicinkan matu barang beberapa jenak agar otak dan hatimu bersih Selesai mengeluarkan ucapan itu si gadis mengusap mukanya sendiri lalu meniup ke arah Hantu Barakaliatus Empat gadis baju biru, aku ingat Kau bernama luh cinta Tiba-tiba Hantu Barakaliatus berteriak Lemu kepandaianmu boleh tinggi tapi jangan harap kau bisa menenung diriku Habis berkata begitu Hantu Barakaliatus siap hendak menghantam kembali Tapi tiba-tiba dia merasakan matanya menjadi berat Kantuk yang amat sangat menyerangnya tak tertahankan Terhuyung-huyung dia melangkah mendekati sebatang pohon Sebelum sampai ke pohon itu tubuhnya sudah limbung lalu perlahan-lahan jatuh ke tanah Gadis kurang ajar Apa yang kau lakukan terhadap cucu muridku Satu suara membentak Satu bayangan hitam berkelebat utulah sosok sengjunjungan yang saat itu sebenarnya sudah siap untuk kabur dari tempat itu Tapi melihat Hantu Serkaliatus jatuh tergeletak di tanah dan tak bergerak lagi dia menyempatkan diri untuk menyelidiki Gadis yang dibentak tidak segera menjawab karena keburu tergagau ketika melihat siapa dan bagaimana keadaan orang yang barusan membentaknya Kau Waktu api lebihis pencari ngerah menyerangmu Kau menangkis dan mematahkannya dengan lemutangan dewa merajam bumi Lalu waktu 24 sinar hitam pukulan selusin biang lala hitam menggempurmu kau menangkis dengan jurus pukulan bernama Kasih Mendorong Bumi Lekas katakan apa hubunganmu dengan seorang nenek sakti berjuluk Hantu Lembah Lekas katakan hijau walau rasa terkejut mendengar si muka tengkorak menyebut nama gurunya bahkan mengetahui jurus-jurus ilmu serangan sakti yang tadi dilancarkannya menghadapi serangan hantu Barakaliatus Namun Luh Cinta layangkan senyum Dengan demikian dia berhasil menutupi perubahan di wajahnya yang jelita Makhluk bermuka tengkorak, matamu sungguh tajam pertanda pengalamanmu sangat luas Sayang aku tidak kenal siapa kau adanya Tadi kau berniat hendak pergi dari sini Mengapa tidak diteruskan Seng Jung Jungan merasa jengkel karena pertanyaannya tidak dijawab Namun dia tak mau menghabiskan waktu bicara berpanjang-panjang Dia berpaling pada hantu Barakaliatus Makhluk gerangkong berjubah hitam itu merasa heran karena dia melihat cucu muridnya itu mati tidak Pingsan juga tidak Tapi tertidur lelap Aku menghadapi orang-orang berkepandaian tinggi Walau sakit hati, hari ini sebaiknya aku mengalah membatin Seng Jung Jungan Lalu dengan tongkat tulang putih yang pak kelihatan lagi nyala api di ujungnya Makhluk gerangkong ini menuding ke arah Luh Cinta Hari ini untuk pertama kali aku melihatmu Jika kita bertemu lagi di kali kedua mungkin urusan tidak semudah ini bagaimu Kecantikan dan kebagusan tubuhmu tidak meluruhkan hatiku untuk tidak membakarmu hidup-hidup Habis berkata begitu makhluk gerangkong sorongkan ujung tongkat tulangnya ke kuduk pakaian hantu Barakaliatus Sekali dia gerakkan tangannya maka sosok besar hantu Barakaliatus jatuh tertelungkup di atas bahu kirinya Saat itu juga ada orang berteriak Makhluk jerangkong Jangan kau berani membawa orang itu Tinggalkan dia di tempat ini yang berteriak ternyata adalah hantu langit terjungkir Saat itu dia terduduk di tanah sambil pegangi lengannya yang patah Luka-luka bakar memenuhi sebagian tubuhnya Ketika Luh Cinta memandang ke arah si kakek kagetlah gadis ini Karena di samping hantu Barakaliatus saat itu berdiri seorang berjubah hitam yang bukannya tertutup oleh tanah liat dan diberi jelaga hitam Orang itu Dia muncul kembali Kata Luh Cinta dalam hati Mungkin sekali ini aku terpaksa bicara keras terhadapnya Tapi apakah kasih memang mengajarkan aku harus berlaku seperti itu Seng Junjungan tidak perdulikan teriakan hantu Barakaliatus Dengan cepat ia berkelebat hendak tinggalkan tempat itu Tapi Luh Cinta cepat menghadangnya Menyingkirlah atau kugebuk mukamu yang cantik sampai cacat Makhluk jerangkong mengancam dan angkat tongkat tulang di tangan kirinya ke atas Siap dipukulkan ke wajah Luh Cinta Si gadis tetap tenang Malah berkata Kau dengar orang meminta Mengapa sosok yang kau panggul itu tidak segera kau turunkan saja Perlu apa berjalan dengan beban seberat itu Makhluk jerangkong menyeringai Dia melirik ke arah orang bermuka hitam di sebelah si gadis Agaknya bukan ucapan Luh Cinta tadi yang jadi bahan pertimbangannya Ucapanmu yang terakhir mungkin benar Kau inginkan orang ini silahkan ambil sengjunjungan gerakan bahu kirinya Sosok hantu bara kaliatus terlempar ke arah Luh Cinta Selagi gadis ini kebingungan apakah akan menanggapi sosok hantu bara kaliatus Atau membiarkannya saja jatuh bergedebuk di tanah Makhluk jerangkong secepat kilat mengebukkan tongkat putihnya ke wajah si gadis Mendapat serangan seperti itu Luh Cinta segera gerakan dua tangannya ke depan Bersamaan dengan itu dia sambut sosok hantu bara kaliatus dengan bahu kirinya Begitu bahunya digoyangkan maka tubuh hantu bara kaliatus terjatuh ke depan Dengan kaki kanannya Luh Cinta sambut tubuh itu lalu sambil meneruskan gerakan dua tangannya Tubuh hantu bara kaliatus diletakkannya di tanah Makhluk jerangkong berseru kaget ketika tahu-tahu dapatkan tongkat tulang putihnya tidak ada lagi di tangannya Memandang ke depan dilihatnya benda itu sudah berada dalam genggaman gadis berbaju biru Dia mampu melakukan dua gerakan sekaligus Menanggapi sosok yang ku lemparkan dan merampas tongkat tulangku si muka tengkorak berjubah hitam Membatin lalu lagi-lagi dia melirik ke arah orang bermuka hitam Lebih baik aku cari selamat Peduli amat dengan latandai tanpa banyak bicara lagi Seng Junjungan segera berkelebat tinggalkan tempat itu Untuk meminta tongkatnya kembalipun dia tidak ingat Sebaliknya luh cinta yang memang tidak memerlukan tongkat tersebut Segera melemparkannya ke arah makhluk jerangkong Ngut, setongkat tulang itu menyusup di sisi kiri jubah hitam Seng Junjungan terus menembus sampai ke bagian kanan Akibatnya gerakan larinya itu terjegal terserimpung Tak ampun lagi dia tersungkur tunggang langgang Muka tengkoraknya berkelukuran di tanah Sambil menyumpah panjang pendek orang ini bangkit berdiri Lalu tinggalkan tempat itu diiringi suara tawa cekikikan luh cinta Luh cinta, aku perlu bicara dengan hantu Barakaliatus Harap kau buat dia bangun dari tidurnya Ucapan hantu langit terjungkir itu membuat luh cinta hentikan tawanya Gadis ini menatap ke arah hantu Barakaliatus Lalu usap mukanya dua kali dan meniup Saat itu juga sosok hantu Barakaliatus Tampak bergerak dia bangkit berdiri sambil memandang berkeliling Berpikir-pikir dan berusaha mengetahui apa yang terjadi dengan dirinya Dia dapatkan Seng Junjungan tak ada lagi di tempat itu Malah di samping luh cinta kini berdiri orang yang mukanya dilapisi tanah liat hitam Dikenal dengan julukan si penolong Budiman Jauh di sebelah sana periang sap putih kelihatan tegak di samping Laka Sipo Terpincang-pincang karena kini hanya pergunakan satu tangan sebagai kaki Hantu langit terjungkir mendekati hantu Barakaliatus Latandai, ikuti aku ke tempat Laka Sipo berada Kita bertiga perlu bicara Berkata hantu langit terjungkir Dia memandang pada luh santini dan luh cinta lalu juga pada si muka tanah liat Tidak ada salahnya kalian turut mendengar apa yang hendak kami bicarakan Kelak kalian semua bisa menjadi saksi dari satu kenyataan hidup yang gelap Dan selama ini tersembunyi seolah terpuruk di kerak bumi Tua bangka buruk Aku tidak ada urusan denganmu Hantu Barakaliatus menjawab Tanpa banyak bicara dia segera hendak berkelebat pergi Hantu langit terjungkir cepat menghalangi Latandai, ini bukan urusan main-main Kau menyebut begitu Kau tua bangka gila Kalian di sini gila semua saking marahnya karena merasa dihalangi Hantu Barakaliatus lalu tendangkan kaki kanannya ke bawah Karena orang tua ini tegak dengan kaki ke atas kepala ke bawah Maka dengan sendirinya tendangan itu mengarah ke kepalanya Dalam keadaan tangan kanan patah dan tubuh penuh luka Hantu langit terjungkir tidak mampu berbuat banyak Gerakannya menghindar terlalu lambat kaki kanan Hantu Barakaliatus meluncur deras dan ganas ke kepalanya Orang berjubah hitam yang wajahnya dilapisi tanah liat hitam cepat Hendak bergerak berikan pertolongan Tapi Luh Cinta mendahului dengan satu teriakan Latandai, jangan berlaku bodoh Mungkin orang tua yang hendak kau bunuh itu adalah hayah kandungmu sendiri Kegat Hantu Barakaliatus bukan alang kepalang Gerakannya menendang jadi tertahan Dia membeliak besar ke arah Luh Cinta Jangan kau berani mengada ada apa maksud ucapanmu tadi bentak Hantu Barakaliatus Kalau kau ingin tahu jawabnya, penuhi permintaan orang tua itu Dia mengajakmu bicara dengan Laka Sipo Antara kalian agaknya ada pertalian darah yang bukan main-main Apapun yang ada di balik semua kegilaan ini Aku tidak akan pernah mengakui Bang Satwa ini adalah ayahku Juga tidak akan pernah mengaku Laka Sipo adalah saudaraku Habis berkata begitu Hantu Barakaliatus meludah ke tanah Lalu berkelebat tinggalkan tempat itu Latandai seru Hantu Langit terjungkir memanggil terpincang-pincang Jatuh bangun dia berusaha mengejar Hantu Barakaliatus Tetapi Luh Cinta cepat mencegahnya Kek, sia-sia saat ini kau memaksa bicara dengan Hantu Barakaliatus Hati dan pikirannya dibungkus oleh perasaan sombong Serta hawa amarah yang membuat dia tidak mau mengerti perasaan orang lain Aku, Hantu Langit terjungkir gulingkan badannya ke bawah Dia tak kuasa melanjutkan ucapannya karena tenggorokannya keburu diganjal oleh sesenggukan Setengah merata porang tua ini berucap Aku tidak menyalahkan dirinya Kenyataan ini sanggup berat untuk diterima oleh siapapun Kek, kata Luh Cinta pula Mungkin aku telah mengeluarkan ucapan salah Tadi aku mengatakan kau mungkin adalah ayahnya sendiri Agaknya itu yang membuat Hantu Barakaliatus marah besar Aku tidak mengerti mengapa sampai bicara begitu Aku mohon maafmu Tapi terus terang seperti ada satu alur perasaan dalam hatiku Yang tiba-tiba menyatu dengan alur perasaan yang ada dalam dirimu Kau tidak bersalah wahai gadis bernama Luh Cinta Latandai, sepertilah kasih kau adalah anakku Anak kandung darah dagingku Aku yakin benar hal itu Tanda yang ada di lengan latandai Juga yang terdapat di lengan lakasipot tak dapat dipungkiri Air mata bercucuran di pipi orang tua itu Kek, untuk sementara biar kau menenangkan diri Tanganmu cedera Sekujur tubuhmu penuh luka bakar Aku akan berusaha menolongmu sebisaku Terima kasih Kau anak baik Hatimu tutus dan penuh kasih Kalau saja aku punya anak perempuan atau menantu Sepertimu, hidupku tentu penuh bahagia Tapi aku ingin kau membawa aku lebih dulu Menemui lakasipo di bukit kecil sana Hantu langit terjungkir menunjuk ke arah kejauhan Di mana tadi periang sap putih menurunkan sosok lakasipo Tapi ketika semua orang memandang ke sana Mereka jadi terkejut periang sap putih Dan juga lakasipo tak ada lagi di tempat itu Anak itu Kemana dia pergi Dia tak mungkin berjalan sendiri Ada seseorang yang membawanya Aku masih belum berkesempatan untuk menerangkan padanya Lakasipo anakku Kembali hantu langit terjungkir menangis terisak-isak Kek, biar aku mendukungmu Membawa ke tempat lebih baik untuk dirawat Orang berjubah hitam bermuka tanah liat Tiba-tiba mendekat lalu mendukung si kakek di bahu kirinya Tak jauh dari sini ada sebuah telaga di kaki bukit kecil Untuk sementara aku rasa itu tempat yang baik bagimu Si muka tanah liat berpaling padaluh cinta Aku mendukung kakek ini Harap kau menolong perempuan di dalam jaring Orang bermuka aneh Aku tahu tadi kau yang menolong aku Dari bahaya mau tangan ganas makhluk muka tengkorak itu Dia begitu ketakutan melihat pukulan menebar budi yang kau lepaskan untuk menyelamatkan nyawaku Pukulan itu menandakan kau adalah yang selama ini dijuluki si penolong budiman Tapi wahai, siapakah kau sebenarnya dibalik tanah liat yang membungkus wajahnya si jubah hitam tersenyum rawan Dengan suara perlahan dia berkata Kita orang-orang bernasib sama Derita gelap kehidupan kita sama beratnya Rahasia yang membalut dirimu telah mulai terungkap Sedang aku entah kapan mendapat berkah para dewa untuk dapat pula menyingkapnya Di ujung ucapannya si muka tanah liat melirik pada luh cinta Luh cinta yang dilirik jadi bergebar Dalam hati dia membatin Betapapun aku tidak suka diikutinya terus menerus Tapi mungkin dia memang menyimpan satu rahasia besar yang ada sangkut pautnya dengan diriku Bagaimana aku harus bertindak tanda tanya penolong budiman Tidak aku sangka kau menyembunyikan satu ganjalan hati yang berat di balik wajahmu yang terbungkus tanah liat itu Aku tahu diri Aku tak akan menanyakan apa-apa padamu Eh, mengapa kau mendadak diam saja? Katamu kau hendak membawaku ke satu telaga kecil Ah, maafkan diriku Kita berangkat sekarang juga kek Kata si muka tanah liat Dia mulai bergerak melangkah Tiba-tiba langkahnya tertahan Ada apa lagi? Kau mendadak hentikan langkah Tanya hantu langit terjungkir Gadis berpakaian serba biru itu Dia tak ada lagi di sini Perempuan di dalam jala juga ikut lenyap jawab si penolong budiman Hem, aku bisa membaca Mudah-mudahan apa yang terbaca tidak keliru Agaknya gadis itu sengaja menjauhkan diri darimu Apakah ini ada sangkut pautnya dengan rahasia hidupmu si penolong budiman menarik nafas dalam? Tanpa menjawab pertanyaan si kakek dia segera melangkah tinggalkan tempat itu Lima pendekar 212 Wiro Sableng tidak bisa menduga kemana sebenarnya dan apa tujuan hantu santet laknat membawanya Sebelumnya dukun jahat itu bicara baik-baik padanya seperti orang berhati mulia Dia bicara ingin membalas budi karena Wiro pernah menyelamatkannya Tapi siapa percaya makhluk seperti nenek satu ini Yang menyantet dan membunuh orang senaknya karena tak tahan berdiam diri dan rasa was-was Wiro Akhirnya ajukan pertanyaan Nek, kau mau bawa aku kemana sebenarnya hantu santet laknat gebuk pantat Wiro dengan tangan kirinya Sudah berapa kali kau bertanya Tidak pernah aku melihat orang secerwet dirimu ini Biasanya yang cerwet adalah nenek-nenek seperti ku ini Masih mudakah sudah begini cerwetnya, apalagi nanti sudah jadi kakek Hai, hik, hik mendapat jawaban seperti itu Wiro akhirnya hanya diam saja Dia berusaha mengerahkan tenaga untuk memusnahkan kelumpuhan aneh yang menguasai dirinya Tapi sia-sia saja Rupanya hantu santet laknat mengetahui apa yang dilakukan Wiro Maka nenek ini berkata Kau boleh punya kesaktian setinggi langit sedalam samudera Jangan harap kau bisa membebaskan diri dari ilmu membuah lurat mengikat otot yang menguasai dirimu Hantu sejuta tanya sejuta jawab menghabiskan waktu 50 tahun untuk menyakini iimu yang membuat orang kaku tegang Yang tak berdanya seperti yang kau rasakan sekarang ini hantu santet laknat Kau telah mencuri kapak saktiku Wiro ingat pada kapak maut Nagwagani 212 Sudah ku bilang, aku tidak mencuri senjata itu Aku mengambil semata metu karena ingin merasa dekat denganmu Aku tak peduli apapun alasanmu kau bisa menyebutkan seribu alasan Mana kapak itu sekarang ku simpan di balik jubah hitamku Serahkan padaku apa yang hendak kau lakukan tanya si nenek sambil terus berlari Senjata itu bisa menolong diriku dari luka dalam yang ku derita Kapakmu memang senjata luar biasa Aku pernah mencobanya dan berhasili Ketika diriku cedera berat dihantam lawan dan menderita luka dalam Tapi luka dalam yang kau derita bukan cedera biasa Kapak saktimu tak akan mampu menolong Lagi pula jika ku serahkan padamu Apa kau bisa memegang senjata itu? Kau berada dalam keadaan lumpuh Apa kau bisa mengalirkan tenaga dalam dan hawa sakti yang kau miliki Berarti, seumur-umur aku akan berada dalam keadaan seperti ini Si nenek tertawa panjang Wiro memaki dalam hati Dalam keadaan seperti itu si nenek masih bisa tertawa Kemudian dia didengarnya hantu santek laknat berkata Pemuda tolol, kalau aku ingin kau menderita sengsara seumur-umur Tidak akan aku membawamu saat ini Tapi kau tidak mau memberitahu kemana kau membawa diriku Sudahlah, jangan banyak bertanya Hari mulai gelap Kalau kau ajak bicara terus aku bisa lari menabrak pohon Kalau kepalamu yang mendarat di batang kayu lebih dulu Apa kau tidak celaka? Nanti kau menuduh diriku sengaja mencelakai dirimu Wiro menggerendeng dalam hati Dadanya mendenyut sakit sekali Tubuhnya saat demi saat terasa semakin lemah Hantu santek laknat pegang pundak pemuda ini Tubuhmu mulai dingin Racun tendangan hantu sejuta tanya sejuta jawab mulai bekerja Aku harus bertindak cepat Si nenek percepat larinya Baru lalu beberapa saat tiba-tiba Wiro merasakan dadanya sesak Dia membuka mulut lebar-lebar agar bisa bernafas Tapi dari mulutnya menghambur darah segar Saat itu juga murid yang sito gendeng ini jatuh pingsan tak sadarkan diri lagi Celaka Celaka kata hantu santek laknat berulang kali Dia percepat larinya Dalam udara yang mulai gelap sosoknya kelihatan seperti bayang-bayang Berkelebat ke arah matahari tenggelam Tujuannya adalah sebuah bukit kecil yang ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan mengandung obat mujarab bagi penyembuhan luka dalam yang disertai racun Di puncak bukit itu ternyata ada sebuah gubuk reot beratap daun kelapa kering Di dalam gubuk terdapat tiga batang pohon kelapa yang dipotong-potong rata dan disusun demikian rupa membentuk pembaringan Hantu santek laknat beringkan wiro di atas batang-batang kelapa itu Lalu dia mencari beberapa ranting kering digabung jadi satu Ujung ranting-ranting itu dilumasinya dengan hancuran sejenis daun Ketika dibakar maka ujung ranting itu berubah menjadi obol Walau hanya apinya kecil saja tapi sudah cukup untuk menerangi seluruh gubuk Hantu santek laknat berlutup di samping sosok wiro Dengan cepat dibukanya baju pemuda ini Muka burungnya berubah dan sepasang matanya yang aneh membeliak besar ketika melihat tanda kebiruan berbentuk kaki di dada kiri wiro Itu adalah tanda kaki bekas tendangan hantu sejuta tanya sejuta jawab Tendangan hantu racun tuju Tepat di arah jantung Tidak mudah mengobatinya Desis hantu santek laknat Aku harus mencari tujuh jenis daun obat Mungkin membutuhkan waktu lama Apakah dia sanggup bertahan? Si nenek letakkan telinga kirinya di atas dada kiri wiro Masih ada detak jantungnya Tidak terlalu keras Para dewa Aku mohon pertolonganmu Beri kekuatan pada orang ini agar dia bisa bertahan Paling tidak sampai aku dapat mengumpulkan tujuh daun obat yang diperlukan Hantu santek laknat letakkan dua telapak tangannya di dada kiri pendekar 212 Lalu diapjamkan mata Perlahan-lahan si nenek mulai alirkan hawa sakti ke dada murid yang sintogeneng Cukup lama sampai tubuhnya keringatan Karena dari dada pemuda itu seolah ada hawa lain yang keluar menolak Masuknya hawa sakti si nenek Itulah hawa jahat racun Tendangan hantu sejuta tanya sejuta jawab Wiro, bisik hantu santek laknat Walau kelak aku tidak mendapatkan dirimu Aku merasa puas jika bisa menyelamatkan jiwamu Kehadiranmu membuat aku mulai menyadari betapa hidup di dalam kesesatan itu Hanya akan membakar diri sendiri Si nenek belai pipi wiro lalu bangkit berdiri Dia harus bertindak cepat Sebelum keluar dari dalam gubuk dia mengambil ranting-ranting yang dijadikan obor Mencari tujuh daun obat di malam gelap seperti itu bukan pekerjaan mudah Obor kecil itu bisa menolongnya sebagai penerang jalan Baru satu langkah hantu santek laknat meninggalkan bagian depan gubuk Tiba-tiba di dalam gelap terdengar suara tawa cekikikan Kaget si nenek bukan alang kepalang Memandang ke depan dia melihat dua gadis cantik berpakaian serba putih Menyeruak keluar dari kegelapan, tegak berkacak tinggang Memandang ke arahnya sambil tertawa-tawa Sepasang gadis bahagia kata si nenek dalam hati Apakah sudah lama mereka berada di tempat ini? Apakah mereka melihat apa yang tadi aku lakukan di dalam sana? Ah, menyaksikan mereka berdua-dua seperti ini Membuat rasa penyesalan dalam diriku jadi semakin bertambah Kalau Seng Junjungan tidak memerintahkan aku Tapi bagaimana dengan berita yang tersiar di luaran? Wiro dikabarkan telah merusak kehormatan mereka dan menganiaya keduanya Jika melihat mereka saat ini tampaknya seperti tidak pernah terjadi apa-apa dengan mereka Siapa adanya sepasang gadis bahagia harap Balka episode sebelumnya berjudul Hantu Langit Terjungkir Hantu santet laknat gadis kembar di sebelah kanan bernama Luh Kemboja menegur Apa yang kau lakukan di dalam gubuk barusan? Hik, hik, hik dia benar-benar beruntung Hik, hik, hik menimpali gadis satunya yakni Luh Kenangaseng Adik hantu santet laknat tidak mau layani ucapan dua gadis kembar itu Dia membentak keras Dua gadis liar Perlu apa malam-malam begini berada di tempat ini Jika kau mengikuti diriku dan punya niat tidak baik Jangan kira aku tidak tega membuat kalian celaka seumur-umur Hik, hik, hik Kak, kau dengar Dia mengancam kita dia takut ketahuan apa yang barusan diperbuatnya di dalam sana Dengan pemuda gagah yang digilainya itu ujar Luh Kemboja Lalu dua gadis itu kembali tertawa panjang Nek, kami tadi mengintip kau hendak menelanjangi pemuda itu di dalam gubuk kata Luh Kenanga Kau membelai kepalanya Mengapa tidak membelai bagian tubuh lainnya gadis-dadis sesat bermulut keji Kalau kau tidak menjaga ucapan akan kurobek mulut kalian saat ini juga hantu santet laknat marah besar Hik, hik, dia takut kita mau mengambil pemuda itu kata Luh Kenanga pula Hmm, kalian suka pada pemuda itu? Silahkan masuk ke dalam gubuk Lakukan apa yang kalian mau hantu santet laknat berkata seraya maju selangkah Kami tidak berserah Apalagi pemuda itu siap menjadi bangkai tak berguna Siapa sudi jawab Luh Kenanga Seperti diketahui dua gadis kembar cucu-cucu hantu sejuta tanya sejuta Jawab ini memang mempunyai kelainan Yakni hanya suka pada kaum sejenis Kalau kalian tidak punya kepentingan lekas menyingkir Atau api di ujung ranting ini akan merusak wajah kalian Habis berkata begitu hantu santet laknat membuat lompatan Menyergap dua gadis kembar seraya babatkan ujung ranting berapi ke wajah mereka Sepasang gadis bahagia tahu sekali siapa adanya hantu santet laknat Mereka tidak mau mencari celaka Dengan sigap keduanya membuat gerakan melesat ke udara Dalam melompat tinggi sosok mereka seolah-olah bersikap duduk enak-enakan Lemilah jurus yang disebut bahagia naik ke pelaminan Sesaat kemudian keduanya lenyap dalam kegelapan Hanya suara tawa mereka yang terdengar di kejauhan Setelah memastikan dua gadis itu telah pergi jauh Hantu santet laknat segera tinggalkan tempat tersebut Namun hatinya was-was Dua gadis itu, aku tidak percaya pada mereka Sejak keadaan mereka menjadi seperti itu benak dan hati mereka telah dilumuri segala macam kekerjian Aku harus melakukan sesuatu Si nenek angkat tangan kirinya tinggi-tinggi ke atas Telapak tangan di pentang terbuka ke arah gubuk Matanya membesar tak berkesit Mus kepulan asap hitam melesat keluar dari lima jari dan telapak tangan si nenek Asap itu membuntal ke arah gubuk Tepat seperti yang diduga hantu santet laknat Tak selang berapa lama sepasang gadis bahagia muncul kembali Mereka memandang berkeliling dalam gelap Aneh, rasanya kita sudah sampai di tempat gubuk itu berada sebelumnya Tapi mengapa gubuknya tak ada lagi? Tanda tanya berucap Luh Kenanga Pohon besar itu, kata Luh Kemboja sambil memandang pada pohon besar beberapa langkah di hadapannya Apakah pohon ini sebelumnya memang ada di sini? Aku tak dapat memastikan Jawab Luh Kenanga Perasaanku tidak enak jika dukun jahat itu membokong kita di malam gelap Bulita begini rupa, kita bisa celaka Sebaiknya kita pergi saja Bukankah kita ingin menyerap kabar bagaimana keadaan dan apa yang dilakukan kakek kita Hantu sejuta tanya sejuta jawab Ya, kita pergi saja Kalau bertemu kakek kita beritahu bahwa pemuda asing dari negeri 1200 tahun mendatang itu berada di kawasan bukit kecil ini Tapi bagaimana kalau dia tahu kita mendusainya tentang tongkat batu biru itu ujar Luh Kenanga Luh Kemboja jadi terdiam sesaat akhirnya dia berkata Sudah, lupakan dulu mencari kakek Yang penting kita lekas pergi dari tempat ini seperti di telan bumi dan gelapnya malam Dua gadis itu kemudian berkelebat lenyap dari tempat itu enam langlet malam laksana runtuh Tak dapat menahan curahan hujan yang sangat lebat Kubuk tua itu seperti akan hancur luluh Petir sabung menyabung Guntur menggelegar menggetarkan puncak bukit Dinding gubuk yang banyak berlubang membuat angin dingin menerobos masuk dengan mudah Pendekar 21 dua wirosableng terbaring tak berfergerak di atas tempat tidur terbuat dari susunan batang pohon kelapa Hanya dua bola matanya memandang berputar Tubuhnya terasa dingin di terpa angin yang masuk dari luar Tampisan air hujan dari atap dan dinding membasai dirinya Untuk kesetian kalinya petir menyambar Gelegar guntur membuat batang-batang pohon kelapa yang ditiduri Wiro bergetar keras Tiba-tiba Wiro melihat cahaya terang di atas gubuk Lalu terdengar suara lolongan anjing di kejauhan Sesaat kemudian berak atap gubuk jebol amruk Bersamaan dengan guyuran air hujan satu sosok putih melayang turun ke dalam gubuk Dalam kejutnya Wiro berusaha bangkit tapi sekujur tubuhnya laksana direkat ke batang pohon kelapa Matanya membeliak besar ketika mengenali siapa adanya sosok tinggi besar berjubah putih basah kuyuk yang tegak di sampingnya Hantu sejuta tanya sejuta jawab Pemuda terkutuk dari negeri 1200 tahun mendatang Aku mau melihat sampai di mana kesaktianmu Apa kali ini kau sanggup menyelamatkan diri dari kematian? Roh teman-temanmu tidak sabar menunggu kedatanganmu untuk bergabung murid yang sinto gendeng jadi terkejut besar Ah, apa? Jadi kau, kau telah membunuh naga kuning dan setan ngompol hantu sejuta tanya sejuta jawab tertawa bergelak Tiba-tiba dia gerakan dua tangannya Dua tangan itu serta merta menjadi panjang dan berkelebat ke arah leher Wiro Satu cekikan yang sangat kuat membuat lidah Wiro langsung terjulur Dia tidak bisa melakukan apapun Tangannya tak bisa digerakan Dia tidak ada daya untuk menyelamatkan diri Suara tawa hantu sejuta tanya sejuta jawab semakin keras Lidah Wiro semakin panjang terjulur Luda bercampur darah berbusa di mulutnya Nafasnya tidak keluar lagi dari mulut ataupun hidung Tidak tanda seru Aku tidak mau mati Aku tidak mau mati teriak Wiro Dia berusaha mengerahkan tenaga Tiba-tiba entah bagaimana dia mampu menggerakkan tangan dan kakinya Langsung dia menendang dan memukul Tapi sosok hantu sejuta tanya sejuta jawab seperti bayang-bayang Wiro hanya memukul angin Aku tidak mau mati Tidak Kau yang harus mati Kau, kau, kau Wiro berteriak lagi Lalu kembali dia memukul dan menendang kalak Mendadak pintu gubuk ditendang orang dari luar Satu sosok hitam menghambur masuk Di kepitan tangan kirinya dia membawa berbagai macam dedaunan Di tangan kanan orang ini memegang ngobor ranting kayu Hantu santek laknat Wiro Apa yang terjadi si nenek bertanya kaget dan heran melihat keadaan Wiro begitu rupa Aku tidak mau mati Aku tidak mau mati Kau yang harus mati Kau, 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 kau siapa maksud pemuda ini? Diriku Dia ingin aku mati Si nenek sisipkan obor di sudut gubuk Dedaunan dibuangnya ke lantai Lalu cepat dia mendekati Wiro Begitu udah menyentuh tubuh si pemuda terasa sangat panas Kau mimpi kau barusan bermimpi Wiro Sekaligus diserang demam panas akibat racun tendangan Bola mata pendekar 212 memandang seputar gubuk Mana dia? Mana dia manusia jahat yang hendak membunuhku itu manusia jahat siapa? Tidak ada orang lain disini kecuali kita berdua menjelaskan hantu santek laknat Tidak mungkin Aku lihat sendiri dia menerobos masuk dari atas atap sana Basah kuyup karena di luar sedang hujan lebat hantu santek laknat memandang ke arah atap yang ditunjuk Wiro Aku tidak melihat apa-apa Coba kau perhatikan baik-baik Atap gubuk itu tidak ada yang jebol Di luar tidak ada hujan Tidak mungkin Jangan mempermainkan aku si nenek gelengkan kepala Kataku kau bermimpi Kalau aku bermimpi bagaimana aku bisa menendang dan memukul hantu santek laknat tertawa Waktu aku masuk aku dapatkan kau terbaring keringatan tapi masih dalam keadaan kaku di atas batang-batang kelapa itu Kalau kau tidak percaya coba gerakkan tangan atau kakimu Wiro melakukan apa yang dikatakan si nenek Ternyata dia tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya Kau masih berada dalam kelumpuhan akibat perbuatan hantu Sejuta tanya sejuta jawab Sekarang apa kau percaya bahwa kau tadi hanya bermimpi? Kalau kau mimpi berarti kau sempat tidur Itu sangat menolong memulihkan kekuatanmu Tapi kau masih belum terlepas dari bahaya pejamkan matamu Jangan memikirkan apa-apa Aku pernah mendengar dari seseorang bahwa kau mempunyai Tuhan yang disebut Allah Aku tidak mengerti, tidak tahu siapa dia adanya Tapi ku dengar dia maha kuasa maha penolong dan maha pengasih Kalau begitu mengapa kau tidak berdoa padanya agar kau mendapat pertolongannya Aku akan berdoa untukmu pada para dewa Lalu menyiapkan ramuan obat tetap berbaring di sini Sampai aku kembali setelah hantu santek laknat keluar dari gubuk dan pendekar 212 tinggal sendirian Murid sento gendeng ini memperhatikan seputar gubuk sambil berpikir-pikir Mungkin benar aku bermimpi Atap itu tak ada yang jebol Di luar ternyata tidak ada hujan Nenek bernama hantu santek laknat itu Aneh, mengapa dia berubah sebaik itu padaku? Dia hendak merambu obat katanya Dia memberitahu agar aku berdoa pada Allah Astaga! Aku memang sudah banyak berdosa karena sejak lama tidak pernah mengingat-ingat dia Wiro usap mukanya yang keringatan berulang-ulang Gusti Allah, ampuni diri ku Wiro pejamkan matanya Dadanya kembali menyentak sakit di dalam gubuk itu waktu terasa seperti merayap Wiro seolah sudah menunggu berhari-hari Matanya hampir terpicing ketika akhirnya hantu santek laknat muncul kembali Di tangannya dia membawa daun talas yang dibentuk demikian Rupa tempat menampung remasan tujuh macam daun yang menghasilkan semacam cairan kental Aku datang membawa obatmu Kau berdoalah pada Tuhanmu Aku memohon pada para dewa untuk kesembuhanmu Sekarang buka mulutmu lebar-lebar hantu santek laknat Apa yang ada di dalam daun itu obatmu Jangan banyak bertanya lagi Jangan membuang waktu Jangan membuat aku kesal karena Wiro tidak mau membuka mulutnya Nenek berwajah seperti burung gagak hitam itu jadi tak sabaran lalu pencet pipisi pemuda Begitu mulut Wiro terbuka hantu santek laknat Segera tuangkan cairan kental di dalam daun keladi Wiro masih berusaha bertahan dengan tidak mau menelan cairan obat itu Karena ada kekhawatiran dalam dirinya si nenek bukan memberinya obat tetapi racun jahat yang bisa mencelakainya Terpaksa hantu santek laknat memijak pipi Wiro kembali Gluk, gluk, gluk ketika cairan ramuan obat lewat di tenggorokannya Wiro merasa seperti menelan cairan timah panas Mulutnya mengepulkan asap Wiro berteriak setinggi langit Matanya mendelik lalu terkatuk Mulut terkancing Hantu santek laknat tertawa panjang perlahan-lahan pendekar 212 buka sepasang matanya Dia memandang berkeliling dan dapatkan dirinya ternyata masih berada dalam gubuk Di sudut gubuk masih menyala api di ujung tumpukan ranting kayu yang kini hanya tinggal dua jengkal panjangnya Wiro coba memasang telinga Selain kesunyian sesekali terdengar suara jengkerik di kejauhan pertanda saat itu malam hari Malam hari, apakah masih malam yang sama pertama kali aku dibawa kres ini? Aku masih berada dalam gubuk ini Mana si nenek dukun itu tanda tanya Wiro berucap dalam hati Aneh, tubuhku terasa ringan Dadaku lega, tak ada rasa sakit Tak sadar Wiro gerakkan tangan kanannya Astaga Ternyata dia bisa menggerakkan tangan Ganti tangan kiri digerakkan Lalu digesarkan dua kakinya Gusti Allah Kau telah menolongku aku sembuh Aku bisa bergerak masih kurang percaya Murid sento gendeng ini bergerak bangkit Dia keluarkan seruan tertahan ketika melihat dia benar-benar bisa duduk di atas pembaringan terbuat dari batang kelapa itu Wiro perhatikan dada kirinya Sebefumnya disitu ada tanda kebiru-biruan bekas tendangan kaki beracun hantu sejuta tanya sejuta jawab Tapi saat itu tak ada lagi, lenyap tak berbekas, Tuhan Maha Besar Wiro bersujud di atas pembaringan, terima kasih Tuhan Terima kasih Gusti Allah Jika pertolongan dan kesembuhanku ini kau berikan melalui kebaikan seseorang maka berilah orang itu berkah sebesar-besarnya Berilah kepadaku kemampuan untuk membalas budinya setelah bersujud tak bergerak beberapa lamanya sambil mengucap puji syukur berkepanjangan Wiro turun dari pembaringan Aku harus mencari nenek itu, hanya mengenakan celana putih tanpa baju dia melangkah ke pintu Pintu gubuk mengeluarkan suara berkerketan ketika dibuka Diluar kegelapan hitam menyambutnya Setelah memperhatikan keadaan sesaat, Wiro kemudian melangkah Dia memeriksa sekitar gubuk malah lebih jauh lagi Tapi dia tidak menemukan hantu santet laknat, jangan-jangan dia telah pergi entah kemana Dia masih membawa kapak saktiku Kemana aku harus mencarinya Wiro angkat tangan kanannya menggaru kepala Ah, sudah lama aku tidak menggaru Enak sekali rasanya murid sentuh gendeng lalu pergunakan dua tangan untuk menggaru kepalanya habis-habisan sambil tersenyum-senyum Tapi bila dia ingat kembali pada hantu santet laknat dan kapak saktinya, senyumnya hilang, gerakan menggaruk terhenti Kemudian dia sadarinya dia tidak mengenakan baju Aku harus kembali ke gubuk Mengambil baju dan memeriksa Siapa tahu nenek itu meninggalkan kapak saktiku di satu tempat di dalam gubuk itu Wiro setengah mengharap walau sebenarnya dia tidak yakin hantu santet laknat akan meninggalkan kapak maut naga geni 212 Begitu saja tanpa memberi topadanya Wiro cepat-cepat melangkah kembali ke gubuk Setengah jalan di satu tempat langkahnya tertahan Telinganya tiba-tiba mendengar suara sesuatu Suara orang terisak-isak Kata Wiro dalam hati Siapa pula yang malam-malam begini menangis di tempat ini dia memandang berkeliling Matanya melihat sesuatu beberapa belas langkah di depan sana Di bawah bayang-bayang gelap sebuah pohon besar Di atas akar pohon yang menyembul tinggi di permukaan tanah dia melihat seseorang duduk bersandar Seorang perempuan berpakaian putih panjang tujuh periangsa putih Bagaimana dia bisa berada di sini? Apa yang membuat hatinya sedih hingga menangis terisak-isak Wiro menyelingap kebalik serumpunan semak tak belukar hingga berada lebih dekat dengan pohon besar Dari tempat itu dia bisa melihat lebih jelas dan jadi terkejut ketika mendapatkan perempuan berpakaian putih panjang Itu ternyata bukanlah periangsa putih Wiro menduga-duga siapa adanya perempuan ini Tak pernah kulihat gadis bertubuh langsing ini sebelumnya Wajahnya sungguh luar biasa Bulat berseri seperti bulan 14 hari Paras yang tidak kalah cantik dengan para gadis yang pernah kulihat di negeri latanah silam ini Rambutnya sungguh hitam dan panjang sampai sepinggang Kulitnya tak kalah putih dengan periangsa putih Mungkinkah dia seorang periang selama ini tidak pernah memunculkan diri Tapi kalau peribiasanya tubuh serta pakaiannya mengeluarkan bau harum semerbak Selagi Wiro berpikir-pikir apakah dia segera saja keluar dari balik semak pelukar Buka binatang yang tubuhnya memancarkan cahaya Ia aneh itu hendak menyerang atau mematuk si gadis Tapi dia jadi ternganga sewaktu menyaksikan bagaimana ular besar itu meluncur di akar pohon yang menyembul tinggi lalu naik ke atas tubuh si gadis dan bergelung di pangkuannya Wahai sahabat kula panjang hitam Terdengar si gadis berucap Tidak sangka kau datang malam-malam begini Ular hitam di pangkuan si gadis pegakan kepalanya dan julurkan hidahnya yang memancarkan sinar terang kebiruan lalu keluarkan suara mendesis halus Si gadis usap-usap kepala ular besar itu dengan tangan kirinya Seng ular kedap-kedipkan sepasang matanya yang berwarna hitam pekat Sahabatku, saat ini aku tidak memerlukanmu Mungkin aku tidak akan meminta pertolonganmu dalam waktu lama Mungkin juga kita tak akan bertemu lagi Walau begitu di alam seribu gaib kita akan tetap bersahabat Jika kau memerlukan diriku aku bisa muncul Jika aku membutuhkanmu aku akan memanggilmu Langit di sebelah timur mulai kelihatan terang Sebentar lagi pagi akan segera datang Wahai sahabatku, pergilah Ular di pangkuan si gadis kembali Keluarkan suara mendesis halus lalu gelungkan tubuhnya di leher dan dada gadis itu Setelah mengusapkan kepalanya ke pipi si gadis seolah membelai Binatang ini meluncur turun dari pangkuannya lalu melata di tanah dan menghilang di arah matahari terbit Tak lama setelah binatang itu lenyap gadis langsing berpakaian putih bangkit berdiri Dia merapikan rambutnya yang tergerai sampai di pinggang, termenung sesaat Sambil mengusap pipinya gadis ini balikan diri, melangkah kebalik pohon besar tempat sebelumnya dia tadi duduk Wiro yang setengah tercekat menyaksikan semua kejadian itu segera keluar dari balik semak Melukar dan mengejar kebalik pohon besar Tapi gadis cantik berpakaian putih berambut panjang itu tak kelihatan lagi Lenyap kata Wiro sambil memandang berkeliling dan garuk-garuk kepala Mungkin dia sebangsa, hantu penghuni kawasan ini Kalau manusia biasa masakan bersahabat dengan seekor ular besar begitu rupa pendekar 212 memandang ke timur Langit semakin terang Aku harus kembali ke gubuk Mungkin hantu santet laknat sudah ada di sana Aku harus mendapatkan kapak naga geni 212 kembali Aku harus mencari kawan-kawanku Aku harus menolong lakasipo dan luh santini Terakhir sewaktu di lembah mereka masih berada dalam jaring aneh itu Wiro lalu ingat dengan orang-orang yang hendak menurunkan tangan jahat terhadapnya Seperti lawungu, hantu tangan empat dan hantu sejuta tanya sejuta jawab Persetan dengan mereka Wiro memaki sendiri lalu balikan badan Kembali menuju ke gubuk Hampir sepeminuman teh berlalu Pendekar kita mulai heran dan garuk-garuk kepala Aneh, waktu pergi tadi rasanya aku tidak jauh-jauh Mengapa sekarang membutuhkan waktu begini lama mencari gubuk Sialan itu Wiro memandang berkeliling Sementara itu langit sudah terang karena malam telah berganti siang Ketika dia menoleh ke kiri kagetlah Wiro Kubuk yang dicarinya itu ada di sana Hanya belasan tombak saja dari tempatnya berdiri Sialan! Mungkin aku masih ingat-ingat gadis cantik tadi Hingga gubuk di depan mata aku tidak melihat Wiro segera melangkah menuju gubuk Namun kakinya berhenti berjalan ketika tiba-tiba pintu gubuk dilihatnya terbuka Seorang berpakaian serba biru keluar dari dalam gubuk Dia membawa sehelai pakaian putih yang sengaja ditekapkannya ke dadanya Luh cinta, desis pendekar 212 Setengah berlari dia segera menuju ke gubuk Sementara itu gadis di depan pintu gubuk kelihatan gubuk dan berubah wajahnya Pakaian putih yang didekapnya ke dada cepat-cepat diturunkannya Pakaian itu ternyata adalah baju milik Wiro Begitu berhadap-hadapan kedua orang ini sesaat hanya saling pandang Tak ada yang keluarkan ucapan Luh cinta lalu ingat pada baju Wiro yang dipegangnya Diulurkannya tangannya menyerahkan pakaian itu Si gadis berusaha tersenyum Bajumu Kutemukan di dalam gubuk Aku, Wiro melihat bekas robekan hangus pada bahu kanan dan pinggul Luh cinta Ada robekan di pakaianmu Apa yang terjadi tanda tanya hantu bara kali atus Dia menyerangku dengan bara-bara apinya Untung tidak apa-apa Hanya pakaian ku yang robek Menerangkan Luh cinta dan merasa senang karena si pemuda memperhatikan dirinya Syukur kalau begitu Aku gembira kita bisa bertemu di sini Walau sulit menduga bagaimana kau bisa sampai di tempat ini Kata Wiro Mendengar ucapan Wiro, si gadis merasa bahagia Dia jadi ceria Panjang ceritanya mungkin juga hanya satu kebetulan Aku akan tuturkan padamu secara singkat Setelah kau dilarikan hantu santet laknat aku tersesat ke satu tempat di mana tengah terjadi perkelahian antara hantu bara kali atus dengan hantu langit terjungkir Luh santini juga ada di situ Seperti Lakasipo dia masih terbungkus dalam jaring aneh Hantu bara kali atus dibantu oleh satu makhluk berjubah hitam bermuka jerangkong yang dipanggil dengan sebutan junjungan Ternyata makhluk ini memiliki kepandayan tinggi Hantu bara kali atus hampir membunuh Lakasipo kalau tidak ditolong oleh periangsa putih Hantu langit terjungkir sendiri hampir tamat riwayatnya kalau tidak ditolong oleh seorang aneh bermuka tanah liat yang selama ini dikenal dengan sebutan si penolong budiman Orang itu, bukankah yang menurutmu selalu mengikutimu? Luh cinta mengangguk Sampai saat ini dia masih saja mengikutiku Aku akan ceritakan mengenai dirinya nanti Biar kulanjutkan dulu cerita tadi Dalam perkelahian hidup mati itu hantu langit terjungkir sempat mengatakan pada hantu bara kali atus bahwa Lakasipo adalah saudara kandungnya Kemudian tersingkap-singkap pula rahasia bahwa hantu langit terjungkir itu sebenarnya adalah ayah kandung hantu bara kali atus Tapi hantu bara kali atus tidak mempercayai Malah marah besar Dia kemudian meninggalkan tempat itu Makhluk muka tengkorak menyusul pergi Kemudian kami ketahui pula bahwa periangsa putih tak ada lagi di tempat itu Lakasipo lenyap Besar dugaan periangsa putih yang membawanya Aku kemudian membawa Luh Santini Si penolong budiman menolong hantu langit terjungkir yang cedera patah lengan kanannya Kami kemudian berpisah Luh Santini, apakah dia sudah bisa dikeluarkan dari dalam jala tanya Wiro? Luh cinta menggeleng Tak ada satu kekuatan pun yang sanggup menjebol jaring itu Tapi aku akan berusaha terus, kau belum menerangkan bagaimana kau tahu-tahu pagi ini bisa tersesat ke sini Kata Wiro pula Dia ingat gada baju yang dipegangnya Cepat-cepat Wiro mengenakan pakaian itu Secara kebetulan saja, jawab Luh cinta Setelah kau lenyap di bawah hantu santet laknat dan kami tidak tahu di mana beradanya dua sahabatmu bernama Naga Kuning dan setan ngompol itu Timbul perasaan khawatir Jangan-jangankah sudah dicelakai oleh nenek jahat itu? Tidak Malah sebaliknya, Wiro memotong Apa maksudmu tidak dan malah sebaliknya tanya Luh cinta? Teruskan ceritamu Nanti aku jelaskan, jawab Wiro Si gadis tatap wajah pendekar 212 sejurus baru meneruskan penuturannya Beberapa hari lalu aku menemukan sebuah gua Luh santini ku beringkan di dalam gua yang ternyata cukup bersih dan ada metu air di dalamnya Bagaimana dengan hantu langit terjungkir dan si penolong Budiman Wiro memotong dengan pertanyaan Aku tak tahu pasti mereka berada di mana Tapi sebelum berpisah si penolong Budiman mengatakan akan membawa kakek itu ke sebuah telaga tak jauh dari tempat itu Ternyata kemudian ku ketahui, gua di mana aku dan Luh santini berada terletak tak jauh dari telaga Sama-sama tidak jauh pula dari bukit ini Pagi tadi, begitu fajar mulai menyingsing aku berjalan-jalan ke puncak bukit ini Tak sengaja aku menemukan gubuk ini Ku periksa, kosong Tapi di dalamnya aku melihat tanda-tanda sebelumnya ada orang di sini Lalu aku melihat sehelai baju putih Aku yakin sekali pakaian itu adalah milikmu Berarti sebelumnya kau ada di dalam gubuk Aku memutuskan untuk menunggu Tapi tak ada yang muncul Aku keluar dari gubuk Tepat pada saat kau tengah menuju ke sini Aku memang berada di gubuk ini Aku tak ingat pasti berapa lama atau berapa malam aku berada di sini Sebelumnya aku menderita luka dalam yang amat parah Tendangan hantu sejuta tanya sejuta jawab membuat sekujur badanku lumpuh Hantu santet laknat membawaku ke sini Dia mengobati diriku hingga semibuh begini rupa Tentu saja luh cinta merasa terkejut mendengar keterangan Wiro Dia menatap dengan pandangan tidak percaya Kau diculik hantu santet laknat Dia juga yang mencuri kapak saktimu Lalu kau katakan dia mengobati menyembuhkan luka dalam serta kelumpuhan Akibat pendangan hantu sejuta tanya sejuta jawab Benar jawabku Wiro Maksudku, semua ini tentu saja atas kehendak gusti Allah yang maha kuasa Si nenek, sulitku percaya hantu santet laknat mau berlaku sebaik itu Kata luh cinta pula Lalu dalam hati dia berkata Jangan-jangan dukung jahat itu menyembunyikan sesuatu dibalik semua kebaikan ini Kau agaknya tidak percaya kalau hantu santet laknat benar-benar telah berubah Dan menolong ku tanya Wiro ketika melihat Carol memandang si gadis Aku percaya Mudah-mudahan kasih yang tulus dan budi pertolongan yang kudus telah tumbuh di lubuk hati nenek itu Aku turut bergembira Walau demikian aku sarankan agar kau tetap berlaku hati-hati Waspada dibalik sesuatu kebaikan mungkin tersembunyi satu maksud jahat Di belakang yang putih mungkin mendekam sesuatu yang hitam Di balik budi pertolongan bisa saja berlindung satu niat buruk yang tidak terduga Tapi kalau kasih sudah menjadi bagian hati seseorang Rasanya kebaikan akan terpancar dalam segala tindakan Yaltulah yang kuharapkan terjadi dengan hantu santet laknat Kau menduga nenek itu menaruh hati culas terhadap ku tanya Wiro Aku tidak mengatakan demikian Aku minta agar kau tetap berlaku hati-hati Terhadap siapapun termasuk terhadap mutanya Wiro sambil tersenyum Bisa saja jawab Luh Cinta Lalu dia berkata Aku harus kembali ke gua Kau mau ikut bersama aku? Mungkin kita berdua bisa melakukan sesuatu untuk melepaskan Luh Santini dari dalam jala api biru Aku ingin sekali ikut bersamamu Menolong Luh Santini juga menjadi keinginanku Tapi tidak sekarang Tunjukkan saja di mana kira-kira letak gua itu Luh Cinta merasa kecewa mendengar Wiro tak mau ikut saat itu juga bersamanya Kau turuni kaki bukit ini ke arah matahari tenggelam Kau pasti akan menemukan gua itu tidak sulit mencarinya Aku akan menyusul Apa yang hendak kau lakukan hingga tidak bisa berangkat bersamaku ke gua bertanya Luh Cinta Aku, aku harus menunggu sampai hantu santet laknak datang Dia adalah orang yang telah menolongku Rasanya tidak baik kalau aku pergi sebelum bertemu dan mengucapkan terima kasih Lagi pula aku ingin mendapatkan kapak naga geni 212 kembali Aku mengerti Aku tunggu kau di gua Kata Luh Cinta pula Wiro menggangguk dan memperhatikan kepergian Luh Cinta sambil dalam hati berkata Beberapa orang mengatakan gadis itu mencintai diriku Mungkin benar Di balik kekhawatirannya terhadap si nenek dukun Tersembunyi rasa cemburu Aneh, gadis secantik itu bisa cemburu terhadap seorang nenek buruk bermuka Burung gagak hitam setelah Luh Cinta lenyap di balik pepohonan pendekar 212 segera masuk ke dalam gubuk Dia memeriksa setiap sudut gubuk itu namun tidak menemukan kapak saktinya Nenek itu pasti membawanya Di mana dia sekarang? Agaknya aku harus menunggu sampai dia datang Tapi untuk berapa lama? Bagaimana kalau dia tidak muncul lagi Wiro garuk-garuk kepala lalu keluar dari gubuk? Langkahnya hampir tersurut karena kaget Karena begitu keluar dari dalam gubuk Sosok hantu santet laknat tahu-tahu telah berdiri di depannya Tangan kanannya berada di belakang pinggang Pandangan macu burungnya yang menyembul hitam Tajam tak berkesip Membuat pendekar 212 merasa tidak enak Delapan apa yang ada dalam pikiran nenek ini Jangan-jangan hati jahatnya muncul kembali Dia berdiri menyembunyikan sesuatu di balik bunggungnya Membatin murid sentuh gendeng Dalam khawatirnya dia segera siapkan tenaga dalam ketangan kanan Dia merasa lega ternyata kesembuhannya memang menyeluruh Termasuk kemampuan mengerahkan hawa sakti yang dimilikinya Kau mencari benda ini tiba-tiba hantu santet laknat ajukan pertanyaan Lalu nenek ini gerakan tangan kanannya yang sejak tadi dikebelakangkan Ternyata di tangan itu dia memegang kapak maut naguageni 212 Sinar matahari pagi membuat senjata sakti itu memancarkan sinar menyilaukan Nek, berkat pertolongan bu aku sudah sembuh Wiro mengalihkan pembicaraan Walau saat itu dia ingin sekali mengambil kapak saktinya dari tangan si nenek Aku berterima kasih padamu nek, kata Wiro lagi sambil memegang bahu si nenek kiri kanan Hantu santet laknat pandangi wajah Wiro lalu memperhatikan dua tangan yang mendekat bahunya itu Si nenek kemudian tersenyum Tak perlu kau mengucapkan terima kasih Kalaupun kau merasa perlu, sampaikan pada Tuhanmu Aku sudah memuji syukur semalaman tadi pada para dewa Hantu santet laknat kemudian ulurkan tangannya yang memegang kapak Berat hatiku mengembalikan senjata ini padamu Tapi aku tahu itu bukan milikku Kau bukan saja sebagai orang yang mempunyai tapi aku tahu senjata itu banyak kegunaannya jika berada di tanganmu Ambilah kembali Maafkan kalau kau merasa aku pernah mencurinya darimu Hantu santet laknat dekatkan matu kapak ke wajahnya Untuk beberapa saat lamanya dia tempelkan senjata itu dipipinya sambil memejamkan mata Masih dalam keadaan mata, terpejam kapak maut naga geni 212 diserahkannya pada Wiro Nek, kau orang baik Wai au dulu kau pernah mengecewakan diriku dengan perbuatanmu yang aneh-aneh Tapi belakangan ini aku banyak berhutang budi padamu Wiro ambil kapak sakti dari tangan si nenek Setelah memeriksanya sesaat senjata itu segera diselipkan di balik pakaiannya Dia benar-benar merasa lega kini Terima kasih nek, kata Wiro pada hantu santet laknat sambil tersenyum Hantu santet laknat tertawa panjang Kau bicara soal budi Hik, hik, urusan budi baik hanya ada di negeri asal usulmu yang kau sebut sebagai tanah jawa itu Bila tanah silam, antara budi dengan kejahatan hanya terpisah setipis kabut pagi Tapi aku banyak belajar mengenai budi luhur darimu Aku tak akan melupakan hal itu habis berkata begitu si nenek memandang berkeliling Lalu dia memperhatikan tanah di bagian depan gubuk Menghirup udara beberapa kali dan berkata Kalau tidak salah aku menduga Agaknya belum lama ini tempat ini telah kedatangan seorang tamu Wiro tertawa lebar Kemampuanmu melacak tanda dan hawa sungguh membuat aku kagum Wiro memuji Jika kau mau, ilmu itu akan ku berikan Tapi wajahmu harus berubah jadi wajah buruk gagak hitam sepertiku Hik, hik, huk hantu santet laknat tertawa cekikikan Kau mau mengatakan siapa tamumu itu aku rasa dengan ketinggian ilmumu kau sudah tahu siapa orangnya Tapi baik aku katakan Aku tak mau berdusa pada sahabat sendiri Wahai Kau kini menganggap diriku sebagai sahabat? Sungguhan tanya si nenek Wiro mengangguk Sepasang mata hitam dan menonjol si nenek kelihatan berbinar-binar lalu kembali dia tertawa panjang Kau kenal orangnya Seorang gadis bernama Luh Cinta, Wiro menerangkan Hantu santet laknat tampak agak tercekat sesaat lalu anggukan kepala Gadis itu Yang kecantikannya membuat diri para pri di negeri atas angin Wahai, gerangan apakah yang membuat dia sampai terpesat ke puncak bukit ini dia muncul secara tidak sengaja Sejak beberapa hari lalu dia dan Luh Santini berada di satu gua di kaki bukit Perempuan malang bekas istri hantu Barakaliatus itu masih terkurung dalam jaring api biru Sampai di situ Wiro ingat sesuatu dan hentikan ucapannya Dia menatap wajah burung gagak hantu santet laknat Apa yang ada di menatmu Wiro tanya hantu santet laknat Nek, maafkan kalau aku harus membicarakan hal ini padamu Aku sudah dapat membaca hatimu dan melihat isi benakmu Katakan saja lewat ucapanmu kata hantu santet laknat pula Luh Santini dan Laka Sipo Mereka terjebak dalam jala api biru Kabarnya tak ada yang bisa menolong mengeluarkan mereka dari jala itu Hantu Barakaliatus yang mencelakai mereka Banyak yang mengetahui latandai alias hantu Barakaliatus adalah murimu Dia mendapatkan ilmu jala api biru itu pasti darimu Berarti selain dia, kau salah seorang yang mampu memusnahkan jala itu dan menolong membebaskan mereka Nek, apakah kau mau menolong mereka? Luh Santini istri yang malang dan menderita sengsara selama bertahun-tahun akibat perlakuan jahat hantu Barakaliatus Laka Sipo adalah saudara angkatku Dia juga mengalami nasib sama Bertahun-tahun dia tersiksa karena dua kakinya tenggelam dalam dua bola batu Walau kemudian kaki-kakinya itu bisa dijadikan senjata sangat ampuh Apakah kau mengetahui bahwa Laka Sipo menderita seperti itu juga karena perbuatanku Tanda tanya-tanya hantu santek laknat Murid yang Sinto gendeng setengah terkesiap mendengar pertanyaan yang merupakan pengakuan itu Ah, agaknya nenek satu ini benar-benar telah berubah, kata Wiro dalam hati Laka Sipo pernah menceritakan hal itu padaku Tapi itu terjadi sebelum aku dan kawan-kawan berada di negeri ini Aku tidak akan mengungkit-ungkit hal itu Lagi pula lahok peng, orang yang menjadi biang racun kesengsaraan Laka Sipo sudah menemui ajal di tangan Laka Sipo sendiri Tapi aku akan berterima kasih besar jika kau mau menolong mereka semua Lama hantu santek laknat terdiam Setelah menarik nafas panjang nenek ini berkata Aku berjanji akan menolong Luh Santini dan Laka Sipo keluar dari jaring api biru Tapi untuk melenyapkan dua bola batu di kaki Laka Sipo memakan waktu lama Bisa sampai tiga atau empat tahun Kalau begitu kerjakan apa yang segera bisa kau lakukan Hantu santek laknat mengangkuk aku berjanji menolong mereka Sekarang aku harus pergi Sebelum pergi aku ada satu pertanyaan dan satu permintaan Kuharap kau mau menjawab satu pertanyaan itu dan memenuhi satu permintaan itu Wirogaru kepalanya Kalau pertanyaanmu tidak sulit pasti akan ku jawab Kalau permintaanmu tidak sukar pasti akan ku penuhi Dalam rimba persilatan negeri latanah silam tersiar kabar buruk mengenai dirimu Kau dikatakan telah memperkosa sepasang gadis bahagia cucu hantu sejuta tanya sejuta jawab Sehabis merusak kehormatan mereka kau juga dituduh menganiaya dua gadis kembar itu Lalu kau dituduh sebagai pencuri sebuah tongkat sakti terbuat dari batu biru yang juga milik hantu sejuta tanya sejuta jawab Kemudian tersiar pula berita bahwa kau telah berbuat mesum dengan luh jelita Terakhir sekali yang sangat menghebohkan kau dituduh telah menghamili peribunda Pertanyaanku apakah semua itu betul adanya Wiro tatap wajah burung gagak hitam hantu santet Laknat lalu garuk-garuk kepalanya Dalam hati dia berkata Untung nenek ini tidak menanyakan siapa gadis yang aku cintai di negeri latanah silam ini Atau lebih gila lagi apakah aku mencintai dirinya masih sambil menggaruk kepala Wiro berkata nek bagaimana aku harus menjawab Kalau ku bilang aku tidak melakukan semua itu mungkin tidak ada yang percaya Badai fitnah telah menimpa diriku Tetapi jika kau tidak keberatan Aku mau mengingatkanmu pada kejadian sewaktu kau berubah diri menjadi luh timpi Dan berusaha untuk memikatku melakukan hubungan badan Apakah saat itu aku mau memenuhi permintaanmu? Padahal keadaan serba memungkinkan Tidak ada yang tahu Tidak ada yang melihat Baka episode berjudul Hantu Santek Lapnet Kalau saja wajah si nenek bukan berupa muka burung gagak yang tertutup bulu hitam Pasti saat itu akan terlihat bagaimana parasnya berubah semerah saga Tapi diam-diam otaknya bekerja Dalam hati dia berkata Kalau benar dia merusak kehormatan dua cucu hantu sejuta tanya sejuta jawab Mengapa ketika dua gadis itu datang ke gubuk mereka tidak menjatuhkan tangan jahat padahal Wiro dalam keadaan tidak berdaya Tidak mungkin dua gadis yang dihantui dendam kesumat begitu besar tidak melakukan apa-apa Lagi pula di wajah atau tubuhnya tidak tampak tanda-tanda bekas penganiayaan Sulit aku menduga siapa yang berdusta Dua gadis itu atau pemuda ini Hantu sejuta tanya sejuta jawab Mustahil mengarang cerita Sejurus kemudian si nenek berkata Aku percaya padamu Kau tidak melakukan semua yang dituduhkan itu Kata hantu Santek Lapnet Tapi perihal tuduhan kau telah menghamili peri bunda Jangan kau anggap soal kecil Jika mereka tidak-tidak punya bukti-bukti Tidak mungkin mereka menjatuhkan tuduhan Para peri telah mengutus peri angsap putih untuk mencarimu Apakah menurutmu bangsa peri itu tidak pernah membuat kesalahan dan kekeliruan? Apakah para peri itu hatinya tidak pernah tersentuh rasa iri, dengki hasut dan fitnah? Mereka tidak jauh berbeda dengan kita bangsa manusia Malah pada saat yang tidak terduga mereka bisa lebih jahat dari kita Hantu Santek Lapnet terdiam mendengar kata-kata pendekar 212 itu Wiro melanjutkan Aku tidak peduli siapa yang mencariku Peri angsap putih atau merah atau hitam Aku tidak pernah melakukan perbuatan kejiri itu Sekarang mengenai permintaanku Kata hantu Santek Lapnet pula Engat, beberapa waktu iaiu aku pernah mengatakan padamu Agar kau menemui aku di tebing batu terjal di selatan bukit batu kawin Aku ingat, jawab Wiro Kau masih menginginkan aku ke sana Kau mau memenuhi permintaanku itu Akanku penuhi Katakan saja kapan aku harus berada di sana Kau tidak lebih dulu hendak menanyakan Apa keperluanku meminta kau datang ke sana Tanya hantu Santek Lapnet Wiro garu kepala Lalu sambil tersenyum dia menggeleng Aku percaya kau hanya punya satu niat Niat baik, kata Wiro kemudian Kalau begitu datanglah pada dua malam mendatang Aku akan menunggu di sana Aku pasti datang Aku pergi sekarang baik Tapi tunggu Ada satu hal yang hendak ku sampaikan padamu Kata Wiro Si nenek balikan tubuhnya yang tadi setengah berputar siap meiangkah pergi Dia tegak memandang Wiro Menunggu apa yang hendak disampaikan pemuda itu Dadanya mendadak berdebar sembilan malam tadi Menjelang dini hari Aku terbangun dan dapatkan diriku telah sembuh Kau tak ada dalam gubuk Diliputi perasaan gembira aku keluar Di bawah satu pohon besar tak jauh dari sini Aku melihat seorang gadis berambut panjang sepinggang Berpakaian putih tengah duduk menangis Kemudian muncul seekor ular hitam besar Gadis itu memangku ular tersebut Bicara dengan binatang itu Ular kemudian pergi Tak lama berselang gadis itu pergi pula Aku berusaha mengejarnya tapi dia lenyap cepat sekali Kau tidak bermimpi seperti malam tempuh hari Tanya hantu santet laknat Aku yakin aku tidak bermimpi Karena tak berhasil menemukan gadis itu Aku kembali ke gubuk ini menjelang pagi Nek, kau pasti kenal betul kawasan ini Apakah kau tahu atau bisa menduga siapa adanya gadis yang kulihat itu? Mungkin dia memang tinggal di sekitar kawasan ini Sulit aku menduga Jawab hantu santet laknat Dia muncul malam menjelang dini hari Berpakaian putih dan menangis Bersahabat seekor ular besar Mungkin saja yang kau lihat makhluk jejadian Semula aku menduga begitu Tapi ketika aku memeriksa sekitar bawah pohon besar Gadis itu bukan makhluk jejadian Ada bekas-bekas kakinya di bawah pohon Kalau begitu mungkin ada peri yang turun kesasar ke tempat ini Kata si nenek pula Aku yakin makhluk itu bukan seorang peri Wahai, agaknya kau tertarik pada gadis cantik berpakaian putih itu Kau ingin aku menyelidik dan mencarinya Tanya hantu santet laknat lalu tertawa cekikikan Wiro hanya bisa tersenyum dan garuk-garuk kepala Ada hal lain yang hendak kau sampaikan padaku Sekali lagi aku berterima kasih padamu nek Kata Wiro pula Hantu santet laknat tertawa panjang Dia lambaikan tangan Jangan lupa, dua malam mendatang Di tebing batu terjal aku pasti datang nek Kata Wiro Setelah si nenek lenyap Wiro berucap seorang diri Sulit menduga Apa benar nenek jahat itu kini telah berubah menjadi makhluk Sangat baik Wiro keluarkan kapak maut naga geni 212 dari balik pakaiannya Dia duduk bersela di tanah Metu kapak ditempelkannya ke dadanya Lalu setelah pejamkan metu murid yang sintogeneng ini Mulai atur jalan nafas serta aliran darah Setelah itu dia mengatur pula gerakan hawa sakti yang berpusat di pusarnya Di balik serumpunan semak belukar Tanpa setamu Wiro Luh Cinta memperhatikan Si dadi sudah sejak tadi berada di tempat itu dan sempat mendengar semua pembicaraan si pemuda dengan dengan hantu santet laknat Tebin batu terjal di selatan bukit batu kawin Mungkin aku perlu hadir secara diam-diam di tempat itu Luh Cinta berkata dan mengambil keputusan dalam hatinya Jangan-jangan betul kabar yang tersiar di luaran Dua orang ini sudah menjalin cinta gila Luh Cinta pegang keningnya yang terasa mendadak berat Malam itu adalah satu hari setelah pertemuan Luh Cinta dengan Wiro Di dalam gua di kaki bukit Luh Cinta dan Luh Santini tertidur pulas Di langit bulan sabit bersinar redup dan sesekai menghilang di balik saputan awan hitam Ketika awan hitam menutupi bulan sabit itu untuk kesetian kalinya dan suasana kaki bukit kembali menjadi gelap bulita serta diselimuti kesunyian dan udara dingin mencekam Saat itulah tiba-tiba dari arah timur kaki bukit berkelebat satu bayangan hitam Gerakannya cepat seperti bayang-bayang Di satu tempat sosok ini hentikan gerakannya Dia berdiri tak bergerak lalu memandang berkekeliling seperti mencari sesuatu Matanya yang tajam akhirnya menemui apa yang dicarinya yakni mulut gua di dalam mana Luh Santini dan Luh Cinta tengah tertidur nyenyak Segera saja orang ini hendak melangkah cepat menuju mulut gua Tapi mendadak telinganya mendengar sambaran angin di kejauhan Itu bukan desir daun pepohonan, bukan suara kepak binatang malam Ada seseorang berkepanda yang tinggi tengah menuju ke sini cepat-cepat orang itu menyelingap kebalik sebatang pohon besar Tak lama kemudian satu bayangan lain berkelebat pula dalam kegelapan malam Laksana seekor burung besar yang terbang rendah dan melesat ke mulut gua Sesaat dia tegak memasang meds mementang telinga Lalu tubuhnya lenyap masuk ke dalam gua tapi tidak lama Beberapa saat kemudian dia kelihatan keluar lagi, melangkah mundur terbungkut-bungkut Ternyata dia tengah menyerep sosok Luh Santini yang ada di dalam jaring api biru Aneh, diseret begitu rupa Luh Santini tidak terbangun dari tidurnya Jangan-jangan orang itu telah menyerapnya terlebih dulu Malam gelap sekali Aku tak bisa memastikan siapa adanya orang itu Sulit menduga-duga dari jarak sejauh ini Jika dia berniat jahat pasti dia telah melakukannya di dalam gua Tapi tidak ada salahnya aku bersiap-siaga orang di balik pohon besar berkata dalam hati Lalu salurkan tenaga dalamnya ke tangan kanan Di depan gua, orang yang barusan menyerep sosok Luh Santini tegak tak bergerak Mulutnya komat kamit Mungkin tengah membaca mantra Lalu dia meniup ke arah kepala Luh Santini, terus ke kaki Dari kaki kembali dia meniup naik sampai ke kepala Selesai meniup pulang balik begitu rupa Orang ini masukkan ibu jari tangan kanannya ke mulut Ketika dikeluarkan, ujung ibu jari yang basah itu kelihatan memancarkan cahaya biru Orang ini kemudian membungkuk Ujung ibu jari tangan kanannya lalu ditempelkan ke tali jala dekat pinggang Luh Santini Satu kepulan asap mengebubu di udara Bersamaan dengan itu selarik cahaya biru memiap ke seluruh permukaan tali jala Luh Santini yang sejak tadi diam tak bergerak tiba-tiba tersentak bangun dan berteriak keras Dia dapatkan jala api biru yang selama ini melibat dirinya telah lenyap entah kemana Pada saat ada asap mengebubu ke udara Orang di balik pohon merasa yakin bahwa sosok manusia di depan sana memang hendak mencelakai Luh Santini Maka tanpa menunggu lebih lama dia segera hantamkan tangan kanannya Selarik sinar hitam berbentuk kipas yang ditaburi serapihan-serapihan memancarkan cahaya berkilauan seperti bunga api Meneru ke arah sosok hitam yang jongkok di samping Luh Santini Mus beraa'a satu jeritan kaget dan lebih merupakan makian kemarahan terdengar di udara malam yang menjadi lebih gelap Akibat bertaburnya dibu dan kerikil yang berasal dari hancurnya mulut gua Sosok hitam yang tadi ada dekat Luh Santini lenyap Dari dalam gua Luh Cinta tersentak bangun dan cepat melompat keluar Sesaat pemandangannya tertutup oleh tebaran kerikil dan dibu yang masih menggantung di depan mulut gua Begitu keadaan agak terang terlihatlah sosok Luh Santini berdiri dengan wajah pucat, tubuh bergetar dan dua tangan ditekapkan ke mulut Tak jauh dari Luh Santini berdiri pula satu sosok hitam yang segera dikenali Luh Cinta bukan lain adalah makhluk muka tanah liat si penolong Budiman Luh Cinta segera dekati Luh Santini dan rangkul tubuh perempuan itu Ada apa? Apa yang terjadi? Bagaimana kau bisa lolos? Kemana perginya jaring api biru yang melibatmu aku tidak tahu pasti Jawab Luh Santini dengan wajah masih pucat dan suara agak bergetar Aku tersentak bangun ketika ada suara meletup Kulihat asap aneh mengepul seolah keluar dari tubuhku Lalu jaring di sekujur badanku mengeluarkan cahaya biru Aku melihat satu sosok hitam di dekatku Belum sempat aku mengenali siapa dia adanya Tiba-tiba ada cahaya hitam bertabur bunga api menghantam ke arah orang di dekatku Hantaman sinar aneh lewat di samping orang itu lalu menghantam mulut gua Luh Cinta melirik ke arah si penolong Budiman yang saat itu mendatangi Aku khawatir, jangan-jangan aku telah kesalahan melepas tangan Kata si penolong Budiman Aku mengira orang yang ada di dekat Luh Santini hendak berniat jahat Itu sebabnya aku cepat melancarkan serangan dari kejauhan Maksudku untuk menyelamatkan Luh Santini Tapi aku salah menduga Orang itu justru berniat baik Hendak menolong membebaskan Luh Santini dari seragapan jaring api biru Mudah-mudahan saja dia tidak mengalami cibera Si penolong Budiman merasa sangat menyesal Luh Cinta memandang pada Luh Santini Orang yang menolongmu itu aku yakin adalah hantu santek laknat Dia yang memusnahkan jala api biru Bagaimana kau bisa berkata sepasti itu Luh Cinta tanya si penolong Budiman Dia dikenal sebagai dukun jahat yang menganggap nyawa binatang lebih berharga dari nyawa manusia Bagaimana mungkin dia menolong diriku ikut bicara Luh Santini Ada kalanya hati yang sangat jahat itu bisa berubah setelah tersentuh oleh apa yang dinamakan kasih Jawab Luh Cinta Luh Santini tidak mengerti maksud kata-kata si gadis sedang si penolong Budiman Kernyitkan wajah tanah liatnya Menduga-duga apa arti ucapan Luh Cinta barusan Tentu saja Luh Cinta tidak mau menerangkan bahwa dia telah melihat pertemuan dan mendengar pembicaraan antara hantu santek laknat dan pendekar 212 Wirosa Bleng Gadis ini berpaling pada si muka tanah liat lalu ajukan pertanyaan Kau sendiri bagaimana bisa berada di tempat ini si penolong Budiman tidak bisa menjawab Sebenarnya malam itu dia memang sengaja meninggalkan telaga untuk menyelidik di mana beradanya gua tempat Luh Cinta membawa Luh Santini Mana kakek bernama Hantu Langit terjungkir itu Luh Cinta kembali bertanya Ada, di tepi telaga, jawab si penolong Budiman Kau seharusnya tidak meninggalkan orang tua itu Bukankah kau berjanji menolong merawatnya? Kini dalam keadaan cedera kau tinggalkan dia seorang diri Wahai, kasih dan tanggung jawab macam mana yang kau miliki maafkan aku Aku akan kembali ke telaga, kata si penolong Budiman Lalu tanpa berkata apa-apa lagi dia segera tinggalkan tempat itu Luh Santini, lepas kita tinggalkan tempat ini Luh Cinta mengajak Aku ikut apa yang kau katakan, jawab Luh Santini Tapi kalau aku boyeh bertanya Apa bukan tidak mungkin sebenarnya lelak bermuka tanah liat tadi Itulah yang telah menolong diriku Luh Cinta menjawab dengan gelengan kepala Ilmu apil belis penjaring roh setah hukum hanya dimiliki oleh tiga orang Pertama seorang bermuka tengkorak disebut Seng Junjungan Konon dia dianggap sebagai makhluk aneh yang menguasai diri hantu Santet Laknat Orang kedua adalah hantu Santet Laknat sendiri dan yang ketiga adalah hantu Barakaliatus Seng Junjungan, apalagi hantu Barakaliatus tidak mungkin menolongmu Berarti hantu Santet Laknatlah yang melakukan Aneh, sungguh aneh Luh Santini masih tidak percaya dan geleng-gelengkan kepala Luh Cinta tersenyum dan berkata Disitulah letak kebesaran dan keagungan kasih Kita tidak pernah bisa menduga apa yang bisa dilakukannya Kau berulang kali menyebut kasih dalam setiap penampilan dirimu Tapi kuihat kau tidak begitu menyukai orang yang mukanya dibungkus tanah lihat itu Bagaimana ini tanda tanya? Lalu kalau benar hantu Santet Laknat telah berubah karena sentuhan kasih Siapa yang mengasihinya? Siapa yang dikasihinya Luh Cinta hanya bisa tersenyum mendengar ucapan Luh Santini Tanpa berikan jawaban dia cepat-cepat menarik tangan perempuan itu Keduanya serta merta menghilang di dalam kegelapan malam 10 tebing batu terjal Tebing ini berada dalam kawasan bebukitan Di mana di sebelah utara terletak bukit yang disebut Bukit Batu Kawin Seperti yang pernah diceritakan di dalam eposide pertama berjudul Bola-Bola Iblis Bukit Batu Kawin bagi orang-orang di negeri Latanah Silam merupakan satu bukit yang sangat sakral Karena di bukit itulah setiap upacara perkawinan dilakukan Dipimpin oleh seorang nenek berambut putih riap-riapan bernama Lamahila yang dikenal sebagai Seng Julnikah Malam itu tebing batu terjal diselimuti kesunyian dan kegelap bulitaan Sesekali terdengar suara gelapar kelelawar yang terbang di udara kelam Kadang-kadang angin yang bertiup kencang membuat dedaunan saling bergesek mengeluarkan suara berdasir aneh Bukit ini disebut tebing batu terjal karena lebih dari setengahnya merupakan batu datar membentuk dinding curam Pada dinding curam ini terdapat tiga susunan batu mendatar lebar seperti susunan sawah bertingkat atau seperti anak tangga Di susunan batu kedua saat itu tampak tiga orang duduk bersilah Mereka duduk membentuk satu barisan lurus menghadap ke lamping bukit yang terbuka dan gelap Tak satu pun bersuara Tak ada yang bergerak Mereka duduk dalam sambil sesekali saling pandang namun masing-masing memasang telinga Di langit bulan sabit muncul begitu awan hitam yang sejak tadi menghalanginya bergerak menjauh Keadaan di tebing batu terjal untuk beberapa lamanya menjadi agak terang Namun begitu awan muncul kembali menutupi suasana serta merta menjadi pekat menghitam kembali Orang yang duduk di ujung kiri adalah seorang lelaki berusia agak lanjut bernama Laduliu Di samping kanan Laduliu duduklah nenek berambut putih riap-riapan yang bukan lain adalah Lamahila, Seng Julnikah Lalu di ujung kanan, di sebelah Lamahila duduk sosok berjubah hitam yang memiliki wajah seekor burung gagak Dan sudah diterka siapa adanya yaitu hantu santek laknat Lamahila mengerling pada Laduliu lalu menatap hantu santek laknat si nenek muka burung gagak yang mengerti arti tatapan itu menjadi gelisah Dia memandang ke depan, menyusuri lereng bukit sampai ke bawah sana Dia hanya melihat kegelapan yang menambah kecemasan hatinya Wahai, hampir tengah malam, kata si nenek bernama Lamahila Yang kita tunggu orang belum juga muncul, Lamahila termasuk orang-orang tua di negeri Latanah Silam Yang kalau bicara susunan kata-katanya suka terbalik-balik lelaki bernama Laduliu ikut bicara Hantu santek laknat, kau yakin orang itu akan datang ke sini harap kalian mau bersabar Aku yakin gak akan memenuhi janji, menjawab hantu santek laknat Baru saja nenek muka burung gagak ini berkata begitu tiba-tiba di bawah bukit sana samar-samar kelihatan satu bayangan putih berkelebat Dia datang kata hantu santek laknat Laduliu, lekas beri tanda agar dia tahu kalau kita berada di sini dari balik pakaiannya Laduliu keluarkan sebuah batu bulat Benda ini dilemparkannya di dinding terjal di atasnya begitu batu dan dinding beradu Maka terdengar letupan keras disertai memerciknya tebaran bunga api yang membuat tempat itu sesaat menjadi terang Bayangan putih di bawah sana berhenti berkelebat Dia memandang ke atas, memperhatikan percikan bunga api Sebelum suasana menjadi gelap kembali orang ini telah melesat ke atas bukit Gerakannya hebat sekali hingga sebelum tujuh hitungan dia sudah berada di susunan kedua tebing batu terjal Orang yang baru datang ini segera mengenali hantu santek laknat Tadinya dia mengirasi nenek hanya sendirian di tempat itu Wiro, kau tak usah khawatir Dua orang ini adalah kerabat baikku, kata hantu santek laknat Gembira kau datang memenuhi permintaanku Murid sentuh gendeng dari gunung gede garu kepalanya lalu berkata Aku sudah datang memenuhi janji Sekarang harap kau mau menerangkan apa maksud pertemuan ini Nenek lama hilah batuk-batuk beberapa kali Lalu membuka mulut Pemuda asing bernama Wiro Sambleng Wiro Sambleng Bukan Sambleng kata pendekar 212 pula dengan mulut dipencongkan Maafkan aku Lidah tua ini sukar menyebut nama anahmu Kalau aku bilang Sambleng padahal Sambleng artinya di negeri ini adalah kencing kuda Hik, hik Wahai anak muda, negeri sebelum kami mengungkapkan maksud pertemuan ini Biarlah nenek hantu santek laknat menceritakan sesuatu menyangkut dirinya Ini sangat penting Karena tanpa kau mengetahui siapa dia adanya Sukar bagimu untuk menerima kenyataan Aku tidak mengerti Ujar Wiro Sambleng garu kepala Walaupun tidak lama mengenal tapi rasanya aku sudah tahu siapa adanya nenek ini Lahirnya memang jelek Tapi hatinya ternyata baik Titik hantu santek laknat menyeringai mendengar kata-kata pendekar 212 itu Terima kasih, kau mau mengatakan apa adanya Mukaku memang jelek tapi hatiku sekarang mungkin tidak seperti yang kau katakan itu Untuk menyingkat waktu bayarlah aku mulai saja Hantu santek laknat memberi isyarat agar Wiro duduk bersilah di hadapannya Setelah Wiro duduk di batu maka nenek ini pun memulai penuturannya Aku dilahirkan tanpa mengenal siapa ayahku siapa ibuku Juga aku tidak pernah tahu apakah aku mempunyai kakak atau adik Aku dipelihara dan dirawat oleh seorang perempuan tua bernama Lama Gundala Yang kemudian ku ketahui adalah seorang saudara sepupu dari nenek Lama Hila yang duduk di sebelahku ini Menurut orang yang mengetahui, ketika aku dilahirkan keadaanku tiada beda seperti bayi-bayi anak manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini Tapi mengapa, Wiro memotong penuturan si nenek? Hantu santek laknat tangka tangan kanannya Aku tahu maksud ucapanmu Biarlah aku meneruskan cerita, Wiro garuk kepala, si nenek melanjutkan kisahnya Aku dilahirkan tiada beda dengan bayi-bayi lainnya Tanpa cacat, tanpa kelainan apapun Namun memasuki hari ke-40 dan seterusnya terjadi perubahan pada wajahku Sedikit demi sedikit mukaku mulai ditumbui bulu-bulu halus berwarna hitam Hidung dan mulutku menyatu, lalu berubah membentuk paruh burung Sepasang mataku mengecil dan bola mata menyembul hitam keluar Rambut tipis di kepalaku berubah menjadi bulu-bulu kasar Ketika aku berusia 360 hari, kepala dan keseluruhan wajahku telah berubah menjadi wajah seekor burung gagak Seperti yang kau lihat saat ini, pendekar 21-2 sampai terngangam mendengar cerita si nenek Nek, apakah kau atau orang lain mengetahui mengapa bisa terjadi perubahan aneh atas wajahmu itu lama gundala Orang yang merawatku, yang kini telah tiada memberitahu Perubahan yang ku alami adalah akibat dosa warisan yang menjadi kutuk turun temurun Konon jika kelak aku mempunyai anak maka anak itu akan memiliki wajah seperti wajahku Aku tidak tahu dosa apa yang telah diperbuat kedua orang tuaku Dosa apa yang telah dilakukan kedua orang tua mereka dan seterusnya Kini aku anak cucu mereka yang akan kejatuhan warisan kutuk ini Selama dunia terkembang, selama roh masih tergantung antara langit dan bumi Maka konon selama itu pula dosa warisan itu akan menimpa keturunan kami Pendekar 212 jadi merinding Dia garuk-garuk kepala, menatap pada si nenek ada rasa kasihan tapi juga ada rasa ngeri dalam hatinya Nek, apakah tidak ada orang pandai, atau mungkin para pri dan para dewa yang dapat melepaskan dirimu dari dosa warisan atau kutuk yang kau alami Hantu santek laknat memandang pada sengju nikah lama hila Nenek berambut riap-riapan ini anggukan kepala Hantu santek laknat lalu bersuara menjawab pertanyaan pendekar 212 tadi Kutuk yang jatuh pada diriku sulit untuk ditelusuri pangkal sebabnya Selain itu tidak ada satu makhluk pun baik di bumi maupun di atas langit sana yang mampu membebaskan diriku dari dosa warisan kutuk celaka ini Kutuk telah merubah hatiku, merubah jalan pikiranku Lebih lanjut merubah diriku menjadi seorang buruk rupa dan jahat hati Aku melakukan kekejian apa saja menurut sukaku Apalagi jika ada yang mendorong Lebih celaka ketika aku jatuh ke tangan hantu muka 2 dan sempat menjadi budak suruhannya Kalau begitu, mungkin hantu muka 2 yang bisa menolongmu lepas dari kutuk dosa warisan itu, kata Wiro pula Hantu santek laknat gelengkan kepala Aku pernah mendapat petunjuk yang datangnya dalam mimpi Konon kutuk tersebut bisa disingkirkan sementara pada waktu-waktu tertentu Yakni ketika otak keji dan hati jahatku berubah bersih, atau aku tenggelam dalam penyesalan mendalam Atau ketika kasih suci memasuki diriku Kalau begitu bukankah gampang bagimu untuk bisa melepaskan diri dari kutukan itu? Kau hanya tinggal merubah semua sifatmu, meninggalkan jalan sesat berbuat baik dan mengasihi sesama insan, kata Wiro pula Wajah burung gagak hantu santek laknat mendungak ke langit kelam, tidak semudah itu melakukan apa yang kau katakan Hati jahatku sudah mengakar sedalam samudera Otak kejiku sudah menjulang setinggi langit Namun sesekali ketika tabir gelap itu tersingkap secara aneh, aku menyadari bahwa semua yang aku telah perbuat sungguh merupakan dosa besar Maka ketika penyesalan menyelingap ke dalam hatiku dan ada kehendak untuk ingin hidup baik, pada saat itulah kutukan tersebut lenyap Wajah buruku berubah ke wajah asli, tapi tidak bertahan lama Paling lama sejarak jatuh dan mengeringnya air mata penyesalan nek, dari kebaikan yang telah kau lakukan terhadapku Aku yakin kau memang sudah sampai pada titik penyesalan itu, memang sudah, dan aku berhasil Tapi seperti kataku tadi hanya selama jatuh sampai keringnya air mata di pipiku, wiro garuk-garuk kepalanya Memang, kau tentu saja tidak bisa menangis terus seumur-umur Pemuda asing, tiba-tiba nenek juru nikah lama hilang membuka mulut Sentuhan kasih telah merubah hati kerabatku ini Jika kau mau, aku bisa menolong dirinya hingga kutuk dosa warisan akan lenyap dari dirinya untuk selama-lamanya Aku percaya, aku sudah menyelidik, kau bisa menolongnya Menolong bagaimana? Tanya wiro kau mau menolongnya tentu saja Jawab wiro benarkan Kau berdusa tidak menegaskan lama hilang Masakan aku mau berselingkuh janji menolong orang yang telah menyelamatkan diriku? Jawab wiro pula Tapi hati kecilnya mulai bertanya-tanya apa maksud semua kata-kata si nenek juru nikah itu Tiba-tiba meluncur pertanyaan berikutnya dari mulut lama hilang Kau bersedia menikahinya pendekar 212 Tersurut dua langkah mendengar pertanyaan lama hilang itu Sebelas lama hilang tertawa datar Wiro pandangi nenek berambut putih itu Sesaat lalu menoleh pada hantu santet laknat pemuda ini Akhirnya geleng-gelengkan kepala Aku tidak mengira kau akan menanyakan hal itu Tentu saja aku tidak bisa Tidak mungkin aku kawin dengan hantu santet laknat lama hilang Melirik pada hantu santet laknat yang saat itu serta merta tundukan kepala Begitu mendengar ucapan pendekar 212 Hatinya terpukul Matanya yang hitam kecil menonjol tampak mulai berkaca-kaca Mengapa tidak bisa? Mengapa tidak mungkin? Bukankah kau sudah berkata akan bersedia menolongnya lama hilang berucap? Betul, tapi mana aku menduga pertolongan yang kau maksudkan itu adalah dengan cara mengawininya Aku, aku tahu, kau tidak mau karena kerabatku ini adalah seorang nenek buruk bermuka burung gagak hitam Tapi anak muda sebentar tadi kau akan melihat bentuk tubuh dan raut wajahnya yang sebenarnya Saat ini dia berada dalam kesedihan yang mendalam mendengar kata-katamu tadi Dia menyadari dirinya sebenarnya siapa Walau penyesalan dan niat untuk kembali ke jalan baik sudah memasuki hati nuraninya namun dia hanya mampu bertahan sementara Lihat dirinya wahai pemuda asing Pandang baik-baik Apakah kau nanti masih tega untuk menampik permintaan kami Wiro memandang ke arah hantu santet laknat Saat itu si nenek masih tundukan kepala Bahunya bergetar Air matemulai meluncur ke pipinya yang tertutup bulu Mulutnya ingin mengeluarkan seribu ucapan Tapi dia tidak kuasa menyampaikan Wahai makhluk bermuka buruk Puluhan tahun kau hidup tersiksa dalam kutub yang jatuh menimpa dirimu bukan karena mau dan bukan karena kesalahanmu Puluhan tahun kau tendalam dalam kesesatan Menyantet dan membunuh orang-orang yang tak berdosa Kini ketika sentuhan kasih membuka matu dan menyingkap hatimu Ketika kau mengambil keputusan bahwa kau bisa meninggalkan jalan sesat dan memilih hidup baik Ternyata tidak tidak ada orang yang mau menolong muahai makhluk tua berwajah buruk Sudah takdir dirimu kau akan berada dalam keadaan sengsara begini Berupa seumur bumi terbentang, seusia langit terkembang Hantu santet laknat sekadrayan air matu yang jatuh ke pipinya Pada saat itulah pendekar 212 keluarkan seruan tertahan Matanya membeliak besar, memandang si nenek tak berkesip Kakinya kembali bergerak tersurut Apa yang terjadi? Mengapa bisa begini? Jangan-jangan dia pergunakan ilmu hitam untuk merubah dirinya Tapi, astaga, bukankah dia di hadapan Wiro, Lamahila dan Laduliu Sosok hantu santet laknat perlahan-lahan mengalami perubahan Mula-mula pakaiannya jubah hitamnya berubah menjadi sehelai baju panjang berwarna putih Lalu perubahan terjadi pada rambutnya Rambutnya yang penilai acak-acakan dan sebagian telah berwarna kehuah berganti dengan rambut hitam panjang Berkilat bagus dan tergerai lepas sampai keinggang Sosoknya yang seperti pohon lapuk penuh keriput kini berganti menjadi sosok yang bagus mulus, langsing semampai Dan yang membuat pendekar 212 jadi tercekat besar adalah ketika menyaksikan perubahan pada wajah si nenek Wajah yang sebelumnya berupa wajah burung gagak hitam kini berubah menjadi wajah seorang gadis yang luar biasa cantiknya Wiro garuk-garuk kepala Matanya masih tak berkedip Kau, kau Wajahmu sama dengan wajah gadis berpakaian putih yang kulihat beberapa malam lalu di dekat gubuk di puncak bukit Apa, apa kau gadis yang sama hantu santet laknat yang berubah sosok dan bentuk itu tidak menjawab Dia hanya menatap dengan pandangan kuyuh pada pendekar 212 Lalu terdengar suara lama hila Pemuda asing, gadis berpakaian putih yang kau lihat beberapa malam lalu di puncak bukit itu memang sama dan adalah juga gadis yang kini duduk di hadapanmu Namanya sebenarnya adalah Luhrembulan Perhatikan baik-baik Karena begitu air matanya mengering, sosok dan wajahnya akan kembali ke bentuk semula, buruk menjijikan Mudah-mudahan apa yang kau saksikan dapat menyentuh hatimu untuk menolongnya secara tulus Wiro gigit-gigit bibirnya sendiri seolah untuk memastikan dia masih merasa sakit pertanda bahwa dia tidak bermimpi Lalu tangannya mulai menggaruk Dia hendak mengusap matanya tapi saat itu sosok dan wajah gadis cantik di hadapannya telah berubah kembali ke sosok dan wajah hantu santet laknat Anak muda, setelah menyaksikan kenyataan ini, apakah sekarang hatimu bisa berubah? Apakah kau masih tega untuk tidak mau menolongnya? Lama hila bertanya Masih menggaruk kepala dan masih menatap ke arah hantu santet laknat Wiro menjawab, aku menyaksikan satu keandahan yang menyentuh hati Tapi aku juga tahu kepandayan hantu santet laknat dia bisa merubah wujudnya menjadi apa saja yang dikehendakinya Memang dia mempunyai ilmu hitam yang disebut ilmu bersalin wajah Tapi aku bersumpah demi segala roh yang tergantung di antara langit dan bumi, demi para pri dan para dewa Yang kau saksikan tadi adalah satu kenyataan Hantu santet laknat tidak menipumu dengan ilmu hitamnya Apakah hatimu masih membeku dan perasaanmu masih bimbang untuk memenuhi permintaanku demi menolongnya Kau bisa membayangkan bagaimana sengsaranya dia Puluhan tahun hidup tersiksa dalam kutuk akibat dosa warisan nenek moyangnya Yang dia sendiri tidak tahu siapa mereka adanya atau dosa apa yang telah mereka lakukan demi Tuhan Aku ingin menolong Tapi tidak dengan kera mengawininya, Wirogaru kepala lalu bangkit berdiri dan melangkah mundar-mandir di hadapan tiga orang yang masih terus duduk bersilah di atas batu Si nenek bernama Lamahila tertawa perlahan tapi panjang, pemuda asing, jangan kasalah mengerti Aku tidak meminta kau mengawininya, tapi menikahinya pendekar 212 hentikan langkah Dia menatap pada si nenek juru nikah Aku tidak mengerti Memangnya nikah dan kawin ada bedanya Tanya Wiro Bagai ku sama saja Tapi di negeriku di Tanah Jawa memang ada mulut-mulut nakal berolok-olok Katanya kalau nikah pakai surat Entah surat apa Mungkin surat dari pambung desa lalu kalau kawin pakai urat Ha, ha, halamahila ikut tertawa Aku suka mendengar olok-olok lucu itu Orang memang bisa kawin tanpa nikah Tapi orang juga bisa nikah tanpa kawin Terserah padamu nanti Kami di sini tidak punya surat Setelah nikah nanti kau mau menggergunakan urat atau bagaimana terserah dirimu Hik, hik, hik Yang jelas dengan pernikahan ini kau bisa menolong nenek kerabatku ini Kembali ke wujud asalnya untuk selama-lamanya Nek, apapun istilah yang kau katakan Apakah kawin atau nikah Tetap aku tidak mungkin melakukannya Setahuku kau masih bujangan Belum pernah menikah Entah kalau kawin Hik, hai, hik Orang yang hendak kau nikahi memiliki kecantikan melebih peri Apakah yang membuatmu tak mau menolong? Apakah kau telah mempunyai kekasih di negeri latanah silam ini? Apakah kau tak pernah memikirkan bahwa mungkin kau tak pernah bisa kembali ke negeri asamu Wiro jadi terdiam mendengar kata-kata sengjul nikah itu Tapi hanya sebentar Sesaat kemudian dia kembali gelengkan kepala Maafkan aku hantu santet laknat Aku ingin menolong Mungkin ada kera lain Wiro memandang pada hantu santet laknat si nenek balas menatapnya dengan pandangan sayu Ketika matanya berkaca-kaca kembali wajah aslinya membayang Hampir ot wajah itu akan sempurna tiba-tiba lenyap kembali Lama hilal melirik pada ladu liu yang duduk di sebelahnya Lelaki ini balas melirik lalu anggukan kepalanya Kalau hatimu begitu teguh dan tak bisa dirubah wahai pemuda asing Aku ataupun hantu santet laknat tak dapat memaksa Berarti pertemuan kita berakhir di tempat ini Malang nasibmu wahai kerabatku hantu santet laknat Entah sampai kapan kau akan tetap berada dayam keadaan ujumu sekarang ini Sebentar lagi masing-masing kita akan segera meninggalkan tebing batu terjal ini Namun sebelum berpisah, agar hati sama bersih Tiada perasaan yang jadi ganjalan Tak ada rasa sakit hati apalagi dendam kesumat Ada baiknya kita sama-sama meneguk air suci yang disebut Tembun murni kata-kata lama hilal itu membuat hati dan perasaan hantu santet laknat jadi ternyuh Dia berusaha menambahkan diri agar tidak mengucurkan air mata Kerabatku Laduliu, harapkah segera mengeluarkan empat piala perak yang kau bawa Mendengar ucapan Lamahila, lelaki bernama Laduliu segera keluarkan empat buah piala kecil terbuat dari perak Dari dalam sebuah kantong jerami yang sejak tadi terletak di atas pangkuannya Empat piala itu diletakannya di atas batu Sementara itu dari balik punggungnya Lamahila keluarkan sebuah batangan bambu Ketika penyumpal bambu dibukanya, serangkum asap tipis keluar dari dalam bambu menyusul menebarnya bau yang harum segar Bau ini mengingatkan wiro pada tuak kayangan minuman kakek saki berjuluk dewa tuak yang selalu dibawanya kemana-mana dalam dua buah tabung bambu besar Dari dalam bambu Lamahila tuangkan sejenis cairan yang sangat bening dan mengeluarkan cahaya berkilauan walau tempat itu diselimuti kegelapan malam Empat piala terisi penuh Lamahila gosok-gosok telapak tangannya satu sama lain lalu berkata Semua kerabat yang ada di sini Sebentar lagi masing-masing kita akan meninggalkan tebing batu terjal ini Sebelum pergi mari kita sama meneguk air suci mbun murni ini agar hati kita sama-sama bersih Si nenek yang pertama sekali mengambil piala perak yang terletak di depannya Diikuti hantu santek laknat dan laduliu Kini tinggal satu piala di atas pedataran batu Wahai pemuda asing, kalau kau tak mau menolong sahabat kami Apakah kau begitu tega dan sampai hati tidak mau sama-sama meneguk air suci mbun murni wirogaru kepalanya Saat itu dia masih berdiri dan memandang pada tiga orang yang duduk di pedataran batu Yang balas memandang padanya mungkin dia takut kita akan meracuninya berkata laduliu Kalau begitu sebaiknya kau tak usah menyentuh minuman itu Jika benar kami demiat jahat dan minuman ini mengandung racun Biarlah kami bertiga menemui ajal lebih dulu Habis berkata begitu lama hila diikuti oleh hantu santek laknat dan laduliu Segera teguk habis isi piala Wajah si nenek dan laduliu kelihatan merah segar Sedang hantu santek laknat tampak bercahaya sepasang metah hitamnya Melihatan itu wiro jadi merasa tidak enak Kalau cuma minum air dalam piala itu kurasa tak ada salahnya Bahwa minuman itu harum menyegarkan jadi pasti bukan air kencing si nenek rambut putih ini Kata murid sentuh gendeng dalam hati Dia garu kepala lalu duduk bersilah di pedataran batu Dengan tangan kanannya diambilnya piala perak lalu air putih bening dan sejuk di dalam piala ini diteguknya sampai habis Selesai meneguk air embun murni di dalam piala Wajah pendekar 212 kelihatan segar kemerah-merahan Di dalam tubuhnya mulai dari kaki sampai kepala mengalir hawa aneh sejuk yang menimbulkan gerasaan gembira bahagia Pedataran batu di samping tebing batu terjal itu terasa sangat lapang Hidungnya menghirup hawa harum semerbak seolah dia berada di dalam taman yang penuh dengan bunga-bunga harum tengah berkembang Wiro memandang berkeliling sambil mengulung senyum Hatinya membatin Aneh, segala sesuatunya tampak indah di mataku Orang-orang yang ada di hadapanku, mereka semua menunjukkan wajah bahagia dan senang terhadapku Mereka begitu baik, mengapa aku tidak membalas kebaikan dengan kebaikan pula? Ah, hatiku sangat hibah dan kasihan terhadap mereka Terutama terhadap nenek berwajah burung gagak ini Betapa sengsara dirinya Aku harus berbuat sesuatu untuk menolongnya Terima kasih, kau telah mau minum bersama kami Kata hantu santet laknat lalu nenek ini bangkit berdiri Pada lama hilah dan laduliu dia berkata Kalian telah berusaha menolong, tapi nasib diriku yang buruk pinta Aku tetap berterima kasih atas jerih payah kalian Semoga rahmat dari para dewa akan menjadi bagian kalian Zinkan aku meminta diri, tunggu dulu hai kerabatku Sebelum kau pergi, sebelum kita berpisah di malam kelam gulita ini Ingin aku menanyakan sekali lagi pada pemuda ini Mungkin hatinya telah berubah Mungkin perasaannya telah berbalik Wahai anak muda, apakah kau tega membiarkan nenek malang itu pergi Tanpa kau mau menolongnya dengan memenuhi permintaan kami untuk menikahinya Aku yakin, dalam hatimu pasti ada rasa hibah betas kasihan Pendekar 212 diam seperti merenung Akhirnya dia berucap, menolong sesama manusia adalah satu kebaikan Aku banyak menerima budi besar dari nenek ini Kurasa kurang pantas rasanya kalau aku membiarkan dirinya sengsara seumur-umur Padahal aku bisa dan mampu menolongnya Jadi kau bersedia aku nikahkan dengan hantu santek laknat Tidak dengan hantu santek laknat Tapi dengan gadis berpakaian serba putih yang kau sebut dengan nama lu rembulan itu Jawab Wiro Hantu santek laknat keluarkan pekek halus Dua tangannya dinaikkan ke atas dengan telapak terbuka Matanya dipejamkan dan mulutnya yang berbentuk paruh burung gagak bergetar Makhluk ini kelihatan seperti tengah mengaturkan doa Perlahan-lahan air mat mengucur ke pipinya yang tertutup bulu hitam Lama hila bangkit berdiri dari duduknya, diikutilah duliu Dipegangnya bahu pendekar 212 raya berkata budimu sungguh luhur Lihatlah, gadis bernama lu rembulan itu telah menunjukkan ujutnya di hadapanmu Pertanda sentuhan kasih sayang darimu telah mampu mengembalikan diri kia ke bentuk sebenam ya Wiro berpaling Apa yang dikatakan lama hila memang betul saat itu sosok hantu santek laknat telah berubah kembali menjadi sosok luhur rembulan yang berwajah cantik jelita Mau tak mau hati pendekar 212 jadi tergerak Berdirilah anak muda Kita berangkat sekarang juga menuju bukit batu kawin Lama hila berkata Dipegangnya lengan wiro-wiro bangkit berdiri Lalu melangkah mengikuti si nenek juru nikah Di belakangnya menyusul luhurni bulan dan ladulio 12 bukit batu kawin Sunyi senyap diselimuti kegelapan Hawa dingin mencucuk sampai ke tulang sung-sung Empat sosok duduk di hadapan sebuah batu besar setinggi lutut menyerupai ranjang ketiduran Di ujung sebelah kiri ada dua buah gundukan batu rata-rata seperti dua buah bantal Di ujung ranjang batu ada perapian kecil Nenek rambut putih lama hila masukkan sebongkah benda putih ke dalam perapian Saat itu juga udara di tempat itu dipenuhi bau sangat harum Hantu santet laknat yang saat itu berada dalam wujud wajah burung gagaknya Duduk tundukan kepala Ladulio memandang ke langit dengan metel terpejam Pendekar 212 wirosableng perhatikan ketiga orang itu satu persatu Sesekali dia menggaru kepala Perasaannya kosong Dia diam tak bergerak menyaksikan semua apa yang terjadi di hadapannya Talu dari mulut lama hila keluar suara panjang meracau tak berkeputusan Si nenek agaknya tengah merapal semacam mantra Perapian keluarkan letupan-letupan kecil dan bau harum semakin santar memenuhi bukit itu Kalian semua harap bersabar Begitu langit di sebelah timur mulai terang tanda menyingsing Seng Fajar Upacara pernikahan ini akan segera kita laksanakan Tak pernah hatiku sebahagia ini Puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan orang sudah aku nikahkan di bukit sakral ini Tapi rasanya tidak ada yang seindah upacara kali ini Lalu si nenek kembali meracau mantra Ketika seberkas sinar terang memancar di langit sebelah timur Lama hila hentikan rapalannya Laduliu turunkan kepalanya yang sejak tadi mendongak Hantu santet laknat menatap berdebar pada wiro lalu memandang pada Seng Junikah Pendekar 212 sendiri masih tetap tak bergerak dan perhatikan orang-orang itu dengan pandangan tetap kosong Fajar telah menyingsing Upacara akan segera kita mulai Semoga para dewa memberkai acara pernikahan ini Tak lemah setelah lama hila, wiro, laduliu dan hantu santet laknat meninggalkan tebing batu terjal Di udara malam yang gelap dan bertambah dingin itu kelihatan berkelebat 2 bayangan Setelah bergerak ke berbagai jurusan beberapa lamanya Di satu tempat 2 bayangan itu berhenti Mereka ternyata adalah 2 perempuan cantik Satu mengenakan pakaian serba merah, satu lagi berpakaian biru gelap Yang berpakaian biru gelap berkata Luh santini, kau yakin tempat di mana kita berada ini adalah yang disebut tebing batu terjal Aku yakin sekali, luh cinta Aku telah sering ke tempat ini sebelumnya Banyak orang di latanah silam datang kemari Tempat apa bukit batu ini sebenarnya? Mengapa banyak didatangi orang tanya luh cinta? Ini bukit doa Di sini orang-orang berdoa meminta sesuatu Memohon agar keinginannya dikabulkan oleh para dewa Menerangkan luh santini Luh cinta memandang berkeliling Kita telah menyelidik hampir seluruh tebing batu ini Orang yang kita cari tidak ada Mungkin ada gua tersembunyi di sekitar sini Tidak ada gua di sini Jangan-jangan kedua orang itu membatalkan pertemuan di tempat ini Mungkin saja, kata luh cinta Tapi aku kurang yakin Coba kita menyelidik sekali lagi Tunggu dulu kata luh santini seraya memegang tangan luh cinta Tidakkah hidungmu membaui sesuatu Luh cinta menghirup udara di tempat itu dalam-dalam Aku mencium bau harum aneh, kata gadis cantik yang keningnya ditempeli sekuntum bunga tanjung kuning ini Akuti aku, kata luh santini Dia bergerak ke kanan Tiba-tiba tak sengaja kakinya menyentuh sesuatu Terdengar suara berkerontangan di pedataran batu itu Aku menendang sesuatu, kata luh santini sambil memandang ke bawah Luh cinta lebih cepat saat itu Dia telah mengambil benda yang tersentuh kaki luh santini Tadi lalu memperlihatkannya pada luh santini Piala perak, desis luh santini Aku rasa-rasa pernah melihat piala seperti ini sebelumnya Dimana, kapan tanda tanya luh santini dekatkan piala perak itu ke hidungnya Dia menghirup bau minuman aneh Mungkinkah minuman suci bernama Mbun Murni lalu berulang-ulang perempuan ini menyebut tebing batu terjal Piala perak, wiro, hantu santet laknat Agaknya telah terjadi satu upacara pemanjatan doa di tempat ini Doa khusus karena jarang yang mempergunakan piala dari perak Biasanya cukup piala dari tanah, luh santini, lihat Ada tiga piala lagi bertebaran di tempat ini berseru luh cinta Lalu menunjuk pada tiga buah piala yang bertebaran di pedataran batu yang gelap itu Tiga piala perak Empat dengan yang ku pegang Berarti ada empat orang melakukan satu upacara di tempat ini Wiro, hantu santet laknat lalu siapa dua orang lagi luh santini Coba berpikir menduga-duga Dalam hati dia membatin Hanya ada satu kemungkinan Dua orang itu mungkin lama hilang dan pembantunya si laduliu Para seluh santini mendadak berubah Aku khawatir terjadi sesuatu dengan pemuda itu Kata luh cinta Sebelumnya titik dia berjanji akan datang ke gua di mana kita berada Tapi dia tak pernah muncul Hai, aku ingat sesuatu Ketika aku mencuri dengar pembicaraan Wiro dengan hantu santet laknat tentang rencana pertemuan mereka Nenek itu selain menyebut tebing batu terjal dia juga menyebut nama satu bukit Kalau aku tidak salah ingat bukit bernama bukit batu kawin Menurut si nenek tebing batu terjal ini terletak di selatan bukit batu kawin Aku kira, cukup kata luh santini tiba-tiba seraya menarik tangan luh cinta Untung kau ingat dan menyebut nama bukit itu Letaknya tak jauh dari sini Kita menuju ke sana sekarang juga wahai Menurutmu apakah Wiro dan hantu santet laknat pergi ke bukit itu? Aku khawatir, mereka bukan cuma pergi ke sana Tapi jangan-jangan telah melakukan satu upacara para seluh cinta dalam gelap mendadak berubah Upacara apa tanya seluh cinta pula Lalu dia menjawab sendiri dengan berkata Kalau memang mereka melakukan upacara Setahuku bukit batu kawin adalah satu-satunya tempat mengadakan upacara perkawinan Tapi siapa yang kawin mendadak gadis itu merasa tidak enak Mukanya berubah lagi menjadi pucat sudah Jangan membuang waktu Lekas kita ke sana sekarang juga kata luh santini lalu cepat-cepat menarik tangan gadis itu Di bawah cahaya fajar menyingsing bukit batu kawin tampak indah sekali dari kejauhan Dua perempuan berpakaian merah dan biru yang bukan lain adalah luh santini dan luh cinta datang berlari dari arah tenggara Naik ke puncak bukit secepat yang bisa mereka lakukan Ketika mereka sampai di puncak bukit batu kawin hari telah terang Dalam kesunyian yang hanya disaput oleh sapuan suara angin di kejauhan Terdengar suara orang berucap lantang disaksikan oleh matahari penerang jagad Disirami oleh cahaya yang hangat bersih Pertanda membawa keberuntungan bagi setiap insan Aku lamah ilah, juru nikah di negeri latanah silam ingin menanyakan pada kalian Tapi sebelum pertanyaan diajukan terlebih dahulu harap kalian menerangkan nama katian satu persatu Aku irosa bleng aku luh rembulan kata hantu santet laknat yang saat itu masih berujud burung gagak hitam Selaka kata luh santini setengah berseru Jangan-jangan kita datang terlambat Percepat larimu luh cinta luh cinta yang sejak dari tebing batu terjal sudah merasa khawatir Mendengar ucapan luh santini segera kerahkan seluruh kemampuannya Dia melesat sebat dan tinggalkan luh santini beberapa tombak di belakangnya Pengantin lelaki bemama wirosa bleng Pengantin perempuan bemama luh rembulan Berdirilah kalian Mendekatlah satu sama lain Letakkan dua tangan kalian di atas satu dengan yang lainnya Lalu genggah meraterat Lama hilal menatap tajam pada dua orang di hadapannya itu Sementara matahari mulai naik dan keadaan di puncak bukit batu kawin bertambah terang Wiro bangkit berdiri Begitu juga hantu santet laknat Keduanya lalu bergerak saling mendekat Dalam jarak hanya terpisah setengah langkah di nenek ulurkan dua tangannya Wiro menyambuti Empat tangan saling bertindih lalu menggenggam satu sama lain Kalau Wiro memandang kosong ke wajah burung gagak di hadapannya Maka hantu santet laknat menatap dengan mati berkaca-kaca Wahai Wiro Sableng Apakah kau bersedia aku nikahkan dengan gadis yang terlahir dengan nama lu rembulan Yang kini dua tangannya berada dalam genggaman dua tanganmu Sebelum menjawab Wiro hendak tarik tangan kirinya untuk menggaru kepala Anak manusia bernama Wiro Sableng Jawab saja pertanyaanku Jangan pakai menggaru kepala segala Apakah kau bersedia aku nikahkan dengan lu rembulan Aku bersedia jawab Wiro Keras tapi agak tercekik Titik air mati mengucur deras dari dua mati Burung gagak hantu santet laknat tubuhnya bergetar Wahai mahluk malang terlahir dengan nama lu rembulan Apakah kau bersedia aku nikahkan dengan pemuda asing bernama Wiro Sableng Yang jari-jarinya kau genggam dengan penuh hirmat Aku bersedia karena aku mengasihinya dengan sepenuh hati Jawab hantu santet laknat Saat itu juga satu cahaya biru memancar di tubuh hantu santet laknat Sosoknya mulai dari kepala sampai ke kaki mendadak sontak berubah Jubah hitam kumalnya kini menjadi sehelai pakaian putih panjang Muka burung gagaknya berganti dengan wajah seorang gadis cantik jelita Air mati mengucur dari dua matanya yang bagus Rambut hitam panjangnya bergoy yang indah dihembus angin pagi Luh cinta dan Luh santini sampai di puncak bukit batu kawin Luh cinta serta merta hendak menghambur ke hadapan orang-orang yang ada di dekat anjang batu Tapi Luh santini cepat memegang rat tangannya dan menarik gadis ini kebalik sebuah batu besar yang tertutup semak melukat lebat Kita memang terlambat Luh cinta Upacara pernikahan sudah dilaksanakan Mereka telah berpegangan tangan Mereka siapa tanya Luh cinta dengan suara gemetar Gadis ini sibakan semak melukat lalu memandang ke depan Saat itu terdengar suara lantang seng juh nikah lama hila Wiro sableng dan Luh rembulan Kalian berdua telah aku nikahkan disaksikan langit dan bumi Apalagi yang kalian ucapkan didengar oleh para dewa dan semua roh yang tergantung antara langit dan bumi Semoga kalian mendapat berkah Saat ini kalian telah resmi menjadi suami istri Menjadi suami istri Wiro kerenyitkan kening lalu garuk-garuk kepala Di batik batu besar dan semak belukar Luh cinta merasa lututnya goyah Tanah yang dipijaknya seolah runtuh Sosoknya miscaya jatuh terduduk kalau tidak lekas dipegang oleh Hulsanti Siapa gadis berpakaian putih itu? Siapa dia ucapan itu tak rulang kali kesuar dari mufut Luh cinta? Luh cinta, ada apa dengan kau? Astaga, kau menangis Tubuhmu berguncang Kau sakit atau bagaimana Luh Santini bicara seperlahan mungkin agar tidak terdengar orang-orang di sebelah sana Luh Santini, tolong aku Bawa aku meninggalkan bukit ini cepat Seolah ada sejuta jarum menusuk jantung dan hatiku Aku, aku tidak mau menyaksikan semua ini Aku tidak sanggup mendengar ucapan nenek berambut putih itu Aku ingin pergi dari sini Bawa aku pergi Luh Santini Aku ingin mati saja Aku ingin mati saja Luh Santini menjadi bingung Dia hendak bertanya Dia hendak mengguncang tubuh gadis itu Tapi saat itu mendadak sosok Luh Cinta berubah Lung Lai Sebelum gadis ini jatuh terjerembap di tanah Luh Santini cepat rangkul pinggangnya Dia berusaha menyadarkan gadis itu dengan menepuk-nepuk pipinya Astaga Dia pingsan Luh Santini memandang ke tempat Wiro dan yang lain-lainnya berada Sulit ku duga, sulit ku duga Ada apa sebenarnya di antara mereka Luh Santini cepat mendukung sosok Luh Cinta lalu tinggalkan puncak bukit batu kawin Wahai Wiro dan Luh Rembulan Sekarang kalian berdua telah menjadi sepasang suami istri yang saling mencinta Aku dan Laduliu tidak ingin berlama-lama di tempat ini Ranjang perkawinan telah tersedia Selagi matahari belum panas menyengat Selagi hawa pagi begini segar dan keharuman masih menebar tempat ini Mengapa kalian berdua tidak segera bersenang-senang melaksanakan hajat sebagai suami istri? Selamat tinggal wahai sepasang pengantin lama hilang memberi isyarat pada Laduliu Lalu kedua orang ini segera tinggalkan tempat itu Kini tinggal Wiro dan Luh Rembulan berdua Angin sejuk di puncak bukit batu kawin bertiup lembut Luh Rembulan menatap tersenyum pada pendekar 212 Wiro Sableng Aku sangat berterima kasih Aku benar-benar merasa bahagia Budimu tak akan ku lupakan sepanjang masa Berkat pertolonganmu aku telah kembali ke wujud asliku seperti yang kau lihat Kau cantik sekali Belum pernah aku melihat gadis secantikmu di negeri ini memuji Wiro sambil tersenyum Kecantikanku, apapun yang ada di diriku, bukankah semua kini menjadi milikmu Ujar Luh Rembulan, gadis yang berubah wujud itu Lalu dia menyambung ucapannya Aku akan abdikan diriku menjadi seorang istri yang baik dan setia Seorang istri memang seharusnya begitu Tapi kalau aku boleh bertanya kau akan mengabdikan diri pada siapa Pertanyaan Wiro terasa aneh di telinga Luh Rembulan Karena menganggap Wiro bergurau dia pun menjawab Kepada siapa lagi, kalau bukan kepadamu, suamiku Aku suamimu Wiro tertawa lebar Kau bergurau, Luh Rembulan Eh, betul namamu Luh Rembulan kau yang bergurau Wahai suamiku, bukankah barusan saja kita melangsungkan upacara pernikahan di Bukit Batu Kawin ini Upacara pernikahan? Siapa yang nikah? Kita Luh Rembulan semakin merasa aneh melihat sikap dan mendengar ucapan-ucapan Wiro Dalam hati dia membatin Dia tidak seperti bergurau Apa yang terjadi dengan dirinya? Tidak mungkin Bagaimana dia bisa berucapannya seperti itu Wiro? Nenek Lama Hila disaksikan oleh pembantunya Ladulio telah menikahkan kita di tempat ini Kau dan aku resmi menjadi suami istri Kau mau menikahiku karena hatimu tulus bersih untuk menolongku kembali ke wujud asliku Kini kau lihat sendiri keadaanku Aku bukan lagi nenek buruk dan wajah burung gagak hitam bernama hantu santek laknat itu Aku kini ada tahluh rembulan Istrimu Wiro Garu Kepala Lama Hila menikahan kita Dan kau kini adalah istriku Gusti Auloh Bagaimana semua ini bisa terjadi pada saat Wiro menyebut nama Tuhan Tiba-tiba menggelegar suara guntur Puncak bukit Batu Kawin bergeletar seperti digoncang gempa Di langit menyambar halilintar dua kali Beihru turut Langit pagi yang tadinya cerah mendadak berubah gelap Hujan deras disertai gemuruh angin dasyat menyapu puncak bukit Wiro lu rembulan berteriak memanggil Udara tambah gelap Gadis itu tak dapat melihat lebih jauh dari tiga langkah Wiro teriak lu rembulan lebih keras Tapi suaranya lenyap tenggelam ditelan gemuruh deru angin Lalu satu gelombang angin yang sangat kencang datang menerpa Gadis ini terpelanting sampai beberapa tombak Untung dia masih sempat menyambar dan mendekap sebatang pohon besar Kalau tidak miscaya dirinya terlempar masuk ke dalam jurang batu sedalam seratus tombak Di jurang inilah dulu Lulunjani Istri Lakasipo menemui ajal bunuh diri Baka episode pertama berjudul Bola-bola leblis Angin laksana badai masih terus melanda puncak bukit batu kawin Pohon besar tempat lu rembulan berlindung berderak-derak Kalau pohon ini tumbang celaka deriku Lu rembulan berpaling di belakang Di mana membentang jurang dalam dan gelap menghidikan Wiro suamiku tanda seru Di mana kau? Wahai para dewa, tolong dia Selamatkan dirinya tak selang Berapa lama angin deras mulai reda Udara yang tadinya gelap perlahan-lahan kembali terang Lu rembulan keluar dari balik batang pohon besar tempat dia berlindung Dia memandang ke seantara puncak bukit batu kawin Tapi Wiro tak ada lagi di situ Tak seorang pun kelihatan di tempat itu 13 kita tinggalkan lu rembulan yang kehilangan pendekar 212 Wiro Sableng di puncak bukit batu kawin Kita kembali kepada Lakasipo yang nyawanya telah diselamatkan oleh Peri Angsap Putih dari tangan Maut Latandai alias Hantu Barakaliatus Yang adalah saudara kandungnya sendiri Seng Peri yang menunggangi Angsap Putih Raksasa Ternyata membawa Lakasipo ke satu tempat tak jauh dari telaga Di mana si penolong Budiman dan Hantu Langit Terjungkir berada Peri Angsap Putih, aku berterima kasih kau lagi-lagi telah menyelamatkan diriku dari bahaya maut Berkata Lakasipo begitu dirinya yang masih terbungkus jala api biru diturunkan ke tanah Tak perlu berterima kasih padaku Karena nasib baik sebenarnya yang telah menolong dirimu Jawab Peri Angsap Putih sambil tegak membelakangi Lakasipo Aneh sekali sikapnya kali ini Kata Lakasipo dalam hati Suaranya ketus dan dia bicara tidak mau melihat padaku Kau tahu Peri Angsap Putih kembali membuka mulut sambil tetap berdiri membelakangi Lakasipo Aku menolongmu karena aku butuh satu keterangan penting kita bersahabat Jangankan satu, seribu keterangan pun kalau kau tanya dan aku bisa menjawab Pasti akan ku jawab Peri Angsap Putih keluarkan suara mendengus Kau bisa bicara begitu tapi pertanyaan yang satu ini pun aku sanksikan apa kau mau menjawab Katakan saja Aku pasti menjawab di mana pemuda bernama Wiro Sableng sahabatmu itu berada lakasipo tatap bunggung sengperi Ketika dia tidak segera menjawab tiba-tiba Peri Angsap Putih membalik dan membentak Terbukti kau tidak mau menjawab Kau tidak memberitahu Kau sama saja busuk menjijikan seperti dua sahabat Wiro bernama Setan Ngompol dan Naga Kuning Peri Angsap Putih Kita bersahabat Aku banyak menerima budi perdolongan darimu Sungguh aku tidak menyangka kau akan berbicara seperti itu padaku saat ini memang baru mulutku bicara Jangan sampai dua tanganku ikut bicara Peri Angsap Putih Jawab saja pertanyaanku Di mana pendekar 212 Wiro Sableng berada aku tidak tahu Dia dibawa kabul oleh nenek bemama hantu Santet Laknet Jawablah kasi po Aku tidak percaya lakasipo habis kesabarannya Kau bertanya Aku menjawab memberitahu Jika kau tidak percaya itu adalah urusanmu Peri Angsap Putih Kembali keluarkan suara mendengus Sambil memutar tubuh dengan air muka mengejek dia berkata Jangan harapkan aku akan menolong dirimu keluar dari dalam jala itu Lakasipo Aku datang bukan untuk menolongmu Aku datang mencari saudaramu Bema Mawiro Sableng itu Dia telah menghamili Peri Bunda Lakasipo Sesaat jadi terkesiap mendengar kata-kata Seng Peri Rasa jengkel membuat hilang sikap hormatnya pada Peri Angsap Putih Maka dia pun membuka mulut dengan suara lantang Aku tidak akan mengemis meminta tolong padamu Aku tidak akan menjatuhkan diri di bawah lututmu Agar kau melepaskan diriku dari dalam jaring ini Dan aku tidak peduli dengan ucapanmu tentang saudara angkatku Karena aku berani bersumpah kaki ke atas kepala ke bawah Biar kau mati dengan roh tersiksa seumur dunia Saudara ku Wiro Sableng tidak akan pemah melakukan perbuatan mesum itu Siapapun yang menghamili Peri Bunda Perbuatan itu pasti tidak dilakukan secara paksa Pasti terjadi atas dasar suka sama suka lakasipo Jaga mulutmu Jangan memandang rendah kami bangsa Peri bentak Peri Angsap Putih Aku tidak pernah memandang rendah siapapun Tapi bukan rahasia lagi kalian bangsa Peri Sejak bertahun-tahun belakangan ini telah terpengaruh akan kehidupan wajar Sebagai mana kami bangsa manusia Kalian mendambakan cinta kasih Lungin dikasihi dan ingin mengasihi Jika salah seorang dari kalian melakukan kesalahan karena tak dapat menahan diri Masuk ke dalam kehidupan berkasih sayang Kalian lantas mengutuk dan mengucilkannya Bukankah itu yang telah kalian lakukan terhadap hantu Jatilanda? Bayi yang terlahir dari perkawinan seorang Peri dengan laham balang Padahal bayi itu tidak menanggung dosa tidak menanggung kesalahan Kehidupan hebat seperti itukah yang kau banggakan wahai Peri Angsap Putih Sekarang menyingkirlah dari hadapanku Aku tidak ingin melihat dirimu Aku tidak ingin bicara lagi denganmu Kalian bangsa perihidup dengan lain kata lain perbuatan Sungguh memalukan Kalian hidup bersembunyi di balik topeng kesucian Padahal apa yang kami lakukan bangsa manusia juga ingin kalian lakukan Bercinta berkasih sayang Kawin, mengenai hantu Jatilandak dan laham balang Baka episode berjudul Hantu Jatilandak Wajah Peri Angsap Putih menjadi marah Seperti Saga mendengar kata-kata Lakasipo itu Didorong oleh hawa amarah yang menggelegat Tanpa disadarinya Peri Angsap Putih tendangkan kaki kanannya Lakasipo dan jala api biru yang membungkusnya terpental sampai duai ombak Walau tadi Seng Peri menendang tidak sepenuh hati hingga dia tidak sampai seburkan darah Tapi tetap saja Lakasipo merasa dadanya seperti hancur Sakitnya bukan menging Namun sakit badan tidak seberapa jika dibandingkan dengan rasa sakit hati Dia berusaha bangkit dan duduk di tanah Matanya memandang tak berkesip pada Peri Angsap Putih yang tegak terkesima Seolah menyesal telah menendang lelaki itu Peri Angsap Putih Aku tidak akan melupakan apa yang hari ini kau lakukan terhadapku Kata Lakasipo dengan suara bergetar menahan amarah dan sakit Apa yang terjadi dengan negeri atas langit? Apakah sudah terjungkir balik hingga kau menjatuhkan tangan sejahat ini kepada ku? Tiga bayangan tiba-tiba berkelebat Menyusul suara berucap Lakasipo, kami saudara-saudara angkatmu juga tidak melupakan apa yang kami lihat hari ini Lakasipo berpaling dan melihat naga kuning serta setan ngompol tegak di sampingnya Di dekat mereka berdiri pula banci berkepandaian tinggi yang dikenal dengan nama betina bercula Kalian, ujar Lakasipo Apa kalian juga mendengar apa yang telah diucapkannya tentang saudara kita Wiro Sableng kami sudah mendengar Sebelumnya dalam satu pertemuan dia juga telah mengatakan hal itu Tapi siapa yang percaya? Seperti katamu tadi kehidupan, para pri kini jauh dari suci Entah siapa yang menghamili, Wiro yang difitnah Keterlaluan yang bicara adalah naga kuning Bocah konyol bermulut senaknya Jika kalian tidak percaya silahkan datang ke Puri Kebahagiaan Kalian saksikan sendiri apa yang terjadi dengan Peribunda Dia terbaring menderita malu besar dan sengsara berat Jika Peribunda memang hamil tanpa adanya keributan Berarti dia sendiri ikut senang melakukan perbuatan itu Mengapa kini persoalannya dibesar-besarkan? Bukankah kau menambah malu kaummu sendiri Jika terbukti Peribunda berlaku seperti itu Dia pasti mendapat hukuman Tapi sahabatmu Wiro Sableng tidak akan lolos dari tangan kami Sambil pegang bahawulah kasih posisi setan ngompol Memandang pada Peri Angsa Putih dan berkata Peri Angsa Putih, kau memang wajib menyelidiki persoalan ini sampai tuntas Mencari tahu siapa yang telah menyebabkan hamilnya Peribunda Tapi jika seandainya orang itu tidak berhasil diketahui dan tidak dapat ditemukan Aku setan ngompol bersedia dengan hati ikhlas menjadi ayah pengganti calon bayi yang akan dilahirkan Kasihan kalau bayi itu sampai lahir tanpa punya ayah Tapi ku harap kalian para Peri segera memberi persetujuan jauh hari sebelum seng bayi lahir Habis berkata begitu si kakek berpaling pada naga kuning lalu kedipkan matanya Kedua orang ini kemudian tertawa gelap-gelap Si betina bercula ikut tertawa cekikikan Di dalam jala lakas si po ahim ya tak dapat pula menahan ledakan tawanya Peri Angsa Putih tak dapat lagi menahan amarahnya Tangan kanannya diangkat dan siap dihantamkan ke arah orang-orang yang ada di tempat itu Namun tiba-tiba satu tangan halus mencekal lengannya hingga sang peri tak mampu menggerakkan tangan barang sedikitpun Ketika dia berpaling terkejutlah Peri Angsa Putih Luh Rinjani, desis seng peri Wahai, kau sudah tahu namaku Berarti aku tidak perlu menerangkan lagi siapa diriku yang muncul dan memegang tangan Peri Angsa Putih Memang adalah Luh Rinjani, makhluk setengah manusia setengah roh jejadian yang dulunya adalah istri Lakasipo Tapi kemudian menemui ajal karena bunuh diri di jurang bukit batu kawin, baka bola-bola iblis Luh Rinjani, kau lagi-lagi berani mencampuri urusanku dan menghalangi diriku yang hendak mengambil tindakan Sungguh kurang ajar perbuatanmu Apa kau lupa kalau kami Bang Sapri yang memberikan kehidupan baru padamu setelah kau menemui kematian di dalam jurang batu Kau makhluk rendah yang tidak tahu berterima kasih Wahai Peri Angsa Putih, aku Luh Rinjani tidak pernah melupakan pertolongan kalian Bang Sapri Aku juga bukan makhluk yang tidak tahu berterima kasih Tetapi itu bukan berarti aku akan menelan mentah-mentah semua perbuatanmu Bukan berarti aku harus diam mematung kalau kau hendak mencelakai para sahabat dan suamiku sendiri Kau tadi menemdang Lakasipo Padahal dia terada dalam keadaan tidak berdaya Apa itu satu perbuatan berbudiluhur? Atau memang begitu kini kera hidup kalian Bang Sapri dari negeri atas langit Peri Angsa Putih kerahkan tenaga untuk lepaskan lengannya yang dicekal Tapi tidak berhasil Luh Rinjani tersenyum Perlahan-lahan dia kendurkan cekalannya hingga Peri Angsa Putih bisa melepaskan diri Begitu tangannya bebas tanpa banyak cerita lagi Peri ini segera melompat ke atas punggung Angsa Putih tunggangannya Dan melesat terbang meninggalkan tempat itu Peri geblek kata naga kuning Begitu Angsa Putih dan penunggangnya lenyap di kejauhan Makhluk-makhluk tolol betina bercula berucap Siapa yang tolol? Apa maksudmu tanya naga kuning? Soal peri hamil saja diributkan Kuda atau sapi bunting tidak pemah jadi masalah Tidak pernah dicari siapa yang menghamili Hik, hik, sebenam ya, wahai Bagaimana rasanya kalau hamil itu? Ingin, sekali aku merasakannya Apakah di antara kalian ada yang mau menghamili diriku Orang-orang yang ada di situ sama memandang tengganga ke arah betina bercula Lalu semuanya tertawa gelak-gelak Tidak terduga tiba-tiba enak saja Tangan lelaki banci berkepanda yang tinggi ini Bergerak ke bawah pusar setan ngompo yang sedang melengkar Karena sibuk menahan kencing Kek, awas kantong menyanmu mau disambar Naga kuning mengingatkan Setan ngompo cepat menyikir sambil memaki panjang pendek Banci kalangan Kau selalu saja mencari kesempatan betina bercula tertawa cekikikan Julurkan lidahnya sambil menowel-nowel puncak hidungnya dengan ujung terunjuk tangan kanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!